Bagaimana dengan ibuku? Apa terjadi sesuatu padanya juga? Tian Ran hampir menangis. Semua kakak perempuan dan perempuan dari Sekte Debu Merah telah meninggal, tapi dia lebih mengkhawatirkan ibunya. Ibunya telah dipenjara di Sekte Debu Merah selama bertahun-tahun tanpa meninggalkannya. Sekarang Sekte Debu Merah telah dihancurkan, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jangan khawatir, Luo Sang dan Siang Nan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa ibumu adalah istri majikan kita, jadi aku yakin mereka akan menyelamatkannya. Mu Yu menghibur Tian Ran sambil memeluknya. Luo Sang dan Siang Nan mengetahui hal ini, jadi mereka tidak akan berbicara tanpa berpikir. Meskipun pikiran mereka menjadi ekstrim dan mereka memulai jalan yang sama sekali berbeda, mereka masih menyimpan ingatan dan emosi masa lalu. Mereka sangat jelas tentang identitas Miao Yu Yan. Luo Sang, Siang Nan, terima kasih. Mu Yu berkata dalam hatinya, meskipun Sekte Debu Merah telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan kepada Tian Ran dan ibunya, Tian Ran tetap peduli pada mereka dan tidak ingin Mu Yu menyentuh Sekte Debu Merah. Jika bukan karena perasaan Tian Ran, Mu Yu akan menghancurkan Sekte Debu Merah dengan tangannya sendiri. Aku suka sifat Luo Sang dan Siang Nan yang pemarah. Lain kali, aku akan menyimpan stick drum untuk mereka, kata Suai Kecil sambil tersenyum. Mu Yu menepuk kepala Suai Kecil dan mencoba menahan tawanya. Sekarang dia bisa memimpin sekelompok orang, kakak laki-lakinya yang tidak berunding dengan musuh demi adik laki-lakinya selalu menjadi pilar pendukung di hatinya. Dia juga akan melewati air dan menginjak api untuk melindungi kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, ketika Sado Kil Underworth ingin Mu Yu membantu menemukan Cheng Yan, Mu Yu menolaknya tanpa ragu-ragu. Saudara laki-laki dan keluarga adalah hal yang paling berharga. Si Men Wu Ji mengerang dan mengerang. Dengan tatapan sedih dan penuh kebencian, dia berkata tanpa daya, Saya kasihan pada saudara perempuan dari Sekte Debu Merah. Saya tidak tega melakukan apapun terhadap mereka, jadi saya tidak mengikuti Luo Sang untuk menghancurkan mereka. Mereka berdua sungguh tidak punya hati. Setidaknya mereka bisa ditangkap untuk saya latih. Mu Yu memelototi Si Men Wu Ji. Si Men Wu Ji memandang Tian Ran dan dengan bijaksana menutup mulutnya. Mu Yu sedang tidak berminat untuk peduli dengan kehidupan murid Sekte Debu Merah lainnya. Saat ini, menunjukkan belas kasihan kepada musuh sama saja dengan bersikap kejam terhadap diri sendiri. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada ruang untuk simpati. Si Men Wu Ji, kamu benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Mu Yu bertanya lagi. Dia selalu ingin tahu di mana Luo Sang dan Siang Nan berada agar dia bisa bertemu mereka. Si Men Wu Ji menggelengkan kepalanya. Entahlah, orang itu selalu muncul dan menghilang seperti hantu. Aku tidak suka aura pembunuh di tubuhnya. Aku bahkan tidak melihat wajah Siang Nan. Luo Sang hanya bertanya padaku apakah ada sesuatu yang layak dibayar. Memperhatikan di Sekte Debu Merah, dan juga di mana Ibu Tian Ran berada. Lalu dia pergi. Mu Yu merenung sejenak dan teringat bahwa Lanlinger dan yang lainnya masih berada di Taman Fifty Mile di Selatan. Tempat itu kebetulan merupakan tempat berkumpulnya Sekte-Sekte Jahat. Dia bertanya, Orang-orang di Gunung Luo Shen saya semuanya berada di Taman Fifty Mile di Selatan. Apakah mereka baik-baik saja? Si Men Wu Ji mengangkat bahu. Aku pernah melihatnya. Mereka baik-baik saja. Halaman kumu itu cukup misterius. Dilindungi oleh formasi yang kuat. Bahkan ada formasi jahat yang dibuat oleh orang tuaku. Bahkan aku tidak bisa memaksa masuk. Mu Yu tahu tentang formasi ini. Ketika tuannya pergi ke sana, dia telah membentuk formasi yang kuat. Dia tahu cara masuk. Dengan teknik formasi tuannya dan si Ebu Lao, mereka seharusnya mampu melawan orang-orang di Istana Ketiga. Terserah. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Jangan suruh aku berkeliling. Si Men Wu Ji pergi dengan tidak tergesa-gesa. Mu Yu setidaknya tahu bahwa Luo Sang dan Si Yang Nan bersama. Hal ini membuatnya merasa sedikit lega. Kekuatan Luo Sang dan Si Yang Nan jelas melebihi miliknya. Jika mereka bekerja sama, pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang belatung di bawah Istana Ketiga. Jiang tua kamu, bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin kembali ke gerbang kehidupan dan kematian? Mu Yu berbalik dan bertanya. Jiang Yu tua memandang dengan acuh-ta'acuh pada sekte debu merah yang sudah tidak ada lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak ada hubungannya dengan gerbang kehidupan dan kematian. Jika saya kembali sekarang, mereka akan membunuh saya. Saya tidak perlu kembali. Meng Po sudah mati. Jiang tua Yu tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Gerbang neraka dihancurkan. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Dia membalas dendam. Ini adalah akhir terbaik untuk Jiang Yu tua. Mu Yu berkata, Kamu terluka parah sekarang. Mengapa kamu tidak datang ke sekte arai saya untuk beristirahat sebentar? Kamu dapat membuat rencana setelah kamu pulih. Ada mata-mata istana ketiga dimanapun di dunia budidaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikendalikan oleh mereka. Aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan dan harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jiang Yu tua berkata dengan dingin, Saya bukan orang baik. Sebaiknya Anda tidak menerima saya. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengendalikan apa yang saya lakukan. Mu Yu tersenyum. Tidak ada orang yang benar-benar baik dan jahat di dunia ini. Menurutku, aku juga bukan orang baik. Tapi setidaknya menurutku kita berdua adalah orang yang bisa dipercaya. Mata Jiang Yu tua bergerak. Dia memandang Mu Yu dengan tatapan aneh. Kau begitu percaya padaku. Apakah kamu tidak takut aku akan menggigit tangan yang memberiku makan ketika aku sembuh? Kamu bukan. Kata Mu Yu. Jiang Yu tua berkata dengan dingin, Sepertinya kamu tidak mengenalku dengan baik. Kalau begitu, apakah kamu? Mu Yu bertanya balik. Jiang Yu tua melemparkan lengan bajunya. Dia sedikit kesal dengan pertanyaan ini. Dia berkata, Baiklah, aku akan meminjam tempatmu untuk beristirahat. Saya hanya punya satu permintaan. Anda tidak dapat menyentuh orang-orang dari Sekte Arai dan Sekte Pilkaudron. Saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Jika Anda ingin menggunakan sesuatu untuk mengolah, saya sarankan Anda menangani sisa-sisa gerbang neraka dan gerbang bintang. Maksud Mu Yu jelas. Jiang Yu tua berasal dari gerbang kehidupan dan kematian. Metode kultivasinya sangat jahat. Dia perlu membunuh orang untuk menyempurnakan metode budidaya zombinya. Tapi Mu Yu sudah lama acuh-ta'acuh terhadap pembunuhan orang. Jika Jiang Yu tua menggunakan nyawa orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang bintang untuk berkultivasi, dia tidak akan merasa tidak nyaman sama sekali. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jiang Yu tua memandang Mu Yu dengan penuh arti dan tidak mengatakan apapun lagi. Mu Yu tahu bahwa Jiang Yu tua bukanlah seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya. Ketika dia menggunakan segel reinkarnasi kelahiran surgawi untuk kembali ke masa lalu, dia bahkan membantu Mu Yu melarikan diri setelah melarikan diri. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Karena dia pernah menjadi ahli kesengsaraan lapisan ke-9, selama dia dibantu memulihkan kultivasi masa lalunya, dia mungkin berguna di masa depan. Meskipun Jiang Yu tua bukanlah orang yang sepenuhnya baik, setidaknya dia memiliki prinsip. Dia juga menerima bantuan Mu Yu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka bertiga meninggalkan sekte debu merah dan bergegas menuju lembah pohon layu. Dia telah membuat perjanjian dengan Zuge Xiaosheng bahwa setelah masalah ini selesai, mereka akan bertemu di sana. Setelah menghabiskan beberapa jam, ketika Mu Yu mendarat di lembah, Zuge Xiaosheng sudah menunggunya di sana. Mu Yu, kamu baik-baik saja. Zuge Xiaosheng tampak agak pucat dan napasnya agak tidak stabil. Mu Yu mengerutkan kening dan bertanya, kamu terluka. Zuge Xiaosheng menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, sudah cukup baik aku masih hidup. Aku berpura-pura menjadi Tian Hou Yang dan menghasut Tian Yue Hen untuk membunuh depresi hantu dari gerbang neraka. Meskipun aku membunuh dia, seorang kultifator tahap kenaikan besar dari istana lapisan ketiga bergegas mendekat dan aku hampir tidak melarikan diri. Seorang kultifator tahap Grand Ascension. Mu Yu juga gugup. Zuge Xiaosheng dan Tian Ran juga sama. Mereka baru saja melangkah ke tahap crossing kesengsaraan belum lama ini. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Lalu bagaimana kamu bisa lolos? Mu Yu dengan cepat bertanya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Zuge Xiaosheng. Sekarang Zuge Xiaosheng aman dan sehat, dia merasa lega. 1032. Tian Jian Cheng Mu Yu terkejut. Dia tidak mengira orang yang tergeletak di tanah adalah Tian Jian Cheng. Dia menyelamatkan Mu. Mu Yu segera berjalan mendekat dan berjongkok untuk memeriksa luka Tian Jian Cheng. Dia menemukan bahwa Tian Jian Cheng terluka parah dan tidak sadarkan diri. Auranya juga sangat kacau. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Saya menggunakan pil yang Anda berikan kepada saya untuk membuatnya tetap hidup. Saya pikir Anda harus bisa menyelamatkannya. Namun, saya masih tidak mengerti mengapa Tian Jian Cheng dari Stargate mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Jika dia tidak terburu-buru dan menggunakan teknik aneh untuk membawaku pergi dari kota Wukiu, aku khawatir aku akan ditangkap oleh kultifator Great Ascension Stage itu. Jantung Zuge Xiaosheng berdebar-debar saat mengingat kejadian saat itu. Dia awalnya berpura-pura menjadi Tian Hou Yang dan pergi ke kota Wukiu untuk membunuh semua orang yang tersisa dari gerbang neraka. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan utusan istana begitu dia memasuki kota Wukiu. Utusan istana panggung kenaikan besar tiba-tiba muncul. Tekanan kuat yang keluar membuat Zuge Xiaosheng tidak bisa menahannya. Saat itu, dia mengira dia akan mati. Namun, Tian Jian Cheng dari Stargate buru-buru menemukannya dan menyelamatkan nyawanya. Meskipun Mu Yu tidak mengetahui asal-usul Tian Jian Cheng, dia segera mentransfer vitalitas Mu Ling ke Tian Jian Cheng untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil penyelamat nyawa yang diberikan oleh Tao Is Yun Dan dan membiarkan Tian Jian Cheng meminumnya. Kepada siapa pria ini setia? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Pak Tua Suge? Xiaosuai dengan penasaran melompat ke tubuh Tian Jian Cheng dan menepuk dada Tian Jian Cheng dengan jarinya. Kemudian, dia mengayunkan ekornya beberapa kali dan mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya ke dalam tubuh Tian Jian Cheng. Saya tidak tahu. Dia sendiri menolak menjelaskannya. Meskipun Mu Yu tidak memiliki kesan yang baik tentang Tian Jian Cheng yang asli, dia yakin bahwa Tian Jian Cheng yang asli sudah mati. Ini bukanlah jiwa iblis atau Tian Jian Cheng sendiri. Itu milik jiwa lain yang menjadi parasit di tubuh Tian Jian Cheng. Namun, mengapa orang ini membantunya, Mu Yu masih tidak mengerti. Tian Jian Cheng mengatakan bahwa nama aslinya adalah Long Ching An, tetapi Mu Yu tidak tahu siapa yang disebut Long Ching An itu. Ketika dia berada di gerbang bintang, Mu Yu ingin membunuh orang yang tidak diketahui asal-usulnya, tetapi dia masih berencana untuk menyelamatkan orang ini terlebih dahulu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa Long Ching An tampak familiar. Kali ini, Long Ching An akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Suge Xiao Cheng, yang bahkan lebih tidak terduga. Namun yang membuat Mu Yu semakin terkejut adalah Long Ching An memiliki teknik yang bisa lepas dari master panggung Daceng. Siapa yang disebut master di belakangnya? Mu Yu hanya bisa mengesampingkan semua keraguannya untuk saat ini. Misteri saat ini hanya bisa ditanyakan ketika Long Ching An bangun. Untungnya, Suge Xiao Cheng menggunakan pil obat tingkat ketujuh untuk menjaga kehidupan Long Ching An pada awalnya. Sekarang setelah Mu Yu mengambil alih, dia tahu lebih banyak tentang cara menyelamatkan orang. Segera, aura kehidupan Long Ching An menjadi stabil, dan luka di tubuhnya juga terkendali. Mu Yu juga menghela nafas lega. Saya pikir tidak akan lama lagi dia akan bangun. Mu Yu telah memikirkan satu hal, karena tubuh dan jiwa Long Ching An tidak cocok, terutama jiwanya, yang sangat familiar. Dia selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sayangnya, Mu Yu tidak akrab dengan jiwa, jadi dia tidak bisa menentukan identitas pihak lain. Bahkan Gaumang tidak yakin. Suge Xiao Cheng menatap Jiang Yutua dengan bingung, dan kemudian bertanya, Mu Yu, rekan Tao dari Sekte Hidup dan Mati ini adalah Aura Jiang Yutua sangat dingin dan jahat. Setelah datang ke sini, dia hanya duduk diam di samping dan terus bermeditasi. Sebagai anggota Sekte Hidup dan Mati, aura unik di tubuhnya secara alami tidak dapat disembunyikan dari Suge Xiao Cheng yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Saya lupa memperkenalkannya, namanya Jiang Yutua, anggota dari Sekte Hidup dan Mati. Mu Yu memperkenalkan. Jiang Tua kamu, nama ini. Suge Xiao Cheng memandang ke arah Jiang Yutua dengan heran, kamu adalah pakar nomor satu dari Sekte Hidup dan Mati beberapa dekade yang lalu, Jiang Yutua. Anda juga dari Sekte Hidup dan Mati. Suge Xiao Cheng jelas juga mengetahui reputasi Jiang Yutua. Bagaimanapun, masalah pembunuhan pemimpin Sekte Hidup dan Mati bisa dikatakan menjadi topik hangat di dunia kultifasi. Pada saat itu, Suge Xiao Cheng juga menonjol di dunia kultifasi, jadi dia secara alami mengetahui masalah ini. Pengkhianat? Itu benar. Jiang Yutua membuka matanya dan menjawab dengan dingin. Suge Xiao Cheng mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai orang-orang dari Sekte Hidup dan Mati karena Sekte Hidup dan Mati juga merupakan anggota dari delapan Sekte. Delapan Sekte sekarang dikendalikan oleh Istana Ketiga, jadi mereka bukanlah teman, tapi musuh. Mu Yu dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi di gerbang neraka. Suge Xiao Cheng dengan enggan mengangguk ke arah Jiang Yutua sebagai salam. Jika bukan karena Mu Yu, dia tidak akan mempercayai Jiang Yutua. Kali ini, semua orang sedikit banyak mengalami luka berat, sehingga mereka segera duduk bersila untuk memulihkan diri. Mu Yu mengeluarkan energi roh yang dia kumpulkan dari laut mayat kembar untuk disaring oleh orang lain. Energi roh yang ditelan oleh energi hitam putih cukup murni. Energi roh ini dapat dimurnikan oleh semua orang. Selama mereka dengan tenang menyerapnya, itu bisa sepenuhnya diubah menjadi energi roh mereka sendiri. Saat Mu Yu membuka matanya, dia juga sangat terkejut. Setelah menyempurnakan energi roh dari si kembar tahap transending kesengsaraan, kekuatannya benar-benar mencapai lapisan kelima tahap transending kesengsaraan. Teknik semacam ini yang mengandalkan menelan energi roh orang lain untuk meningkatkan kultifasinya sendiri sungguh aneh. Bahkan Mu Yu tidak tahu apakah ada risiko melakukan ini. Dia dengan hati-hati merasakannya, tapi dia tidak menyadari sesuatu yang tidak terduga. Setelah energi roh hitam dan putih sepenuhnya menelan budidaya si kembar dan kemudian mengembalikannya ke Mu Yu, itu benar-benar meningkatkan budidayanya dengan setengah usaha. Xiao Sui menggigit apel dan duduk di atas batu di kejauhan. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, Mu Yu, apakah ini berarti kamu dapat mengandalkan menelan energi roh orang lain untuk meningkatkan kultifasimu sendiri di masa depan? Mu Yu merenung sejenak dan dengan hati-hati merasakan situasi di tubuhnya. Kemudian dia berkata, ini masih sangat terbatas. Hanya dengan menelan energi roh dari para kultifator tahap transending kesengsaraan barulah kultifasi saya meningkat lebih cepat. Menelan energi roh dari para kultifator tahap integrasi tubuh tidak dapat meningkatkan kultifasi saya sama sekali. Paling-paling, saya hanya bisa menggunakannya untuk memulihkan energi rohku yang hilang. Saat menelan orang lain, Mu Yu harus sangat fokus dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menelan orang lain kapanpun dan dimanapun. Bisa dikatakan kekurangannya sangat kentara. Tian Ran membuka matanya. Dia masih terlihat sedikit lelah. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun dan terbang ke puncak tebing di lembah. Dia duduk di atas batu dengan ekspresi sedih. Angin di puncak gunung sangat kencang. Gaun Tian Ran berkibar tertiup angin. Mu Yu melompat dan duduk di sebelah Tian Ran. Dia berkata, Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Tapi kakak perempuanku tidak bersalah. Bagaimana mereka bisa membunuh Luosang dan Siang Nan begitu saja. Banyak kakak perempuan saya yang sangat baik. Hanya para tetua itulah yang melakukan kejahatan. Kakak perempuan senior itu tidak pantas mati. Tian Ran sedang tidak bersemangat. Dia sangat kesal karena sekte sebesar itu dimusnahkan begitu saja. Banyak orang di sekte debu merah tumbuh bersamanya. Meskipun para tetua dari sekte debu merah memaksa Tian Ran untuk membunuh mereka, kakak perempuan dan adik perempuan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tian Ran tidak tega melihat mereka mati begitu saja. Mu Yu memandangi lembah yang rusak dan ditumbuhi rumput liar. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Tian Ran. Di masa lalu, dia khawatir Tian Ran akan sedih, jadi dia menyerah pada gagasan mencari masalah dengan sekte debu merah. Namun, Luosang dan Siang Nan tidak terlalu memikirkannya. Mereka langsung pergi untuk memusnahkan sekte debu merah. Luosang dan Siang Nan tidak tahu kamu masih hidup. Mereka hanya ingin membalaskan dendammu, kata Mu Yu. Aku tahu mereka melakukannya demi kebaikanku sendiri, tapi kupikir itu akan baik-baik saja selama para tetua dari sekte debu merah bisa ditundukkan. Mereka lah pelakunya, bukan saudara perempuanku. Tian Ran mengulurkan tangan dan membelai sehelai rumput kecil yang tumbuh di celah tebing. Rerumputannya tipis dan lemah, namun dengan keras kepala berakar di celah tebing, menggambarkan indahnya kehidupan. Namun, beberapa nyawa dengan cepat tertiup angin dan tidak ada lagi. Mu Yu melihat ekspresi sedih Tian Ran dan merasa tersentuh. Tian Ran tidak menyukai orang mati. Sama seperti Mu Yu di masa lalu, dia dengan naif percaya bahwa segala sesuatu ada nilainya dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa orang lain. Oleh karena itu, apakah itu Mu Yu di masa lalu atau Tian Ran sekarang, mereka berdua berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang baik. Namun, di dunia kultivasi, orang baik seringkali tidak mempunyai akhir yang baik. Mu Yu telah mempelajari prinsip ini. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Namun, Mu Yu tidak bisa memberitahu Tian Ran bagaimana perasaannya. Tian Ran selalu menjadi gadis yang lugu. Dia bahkan lebih polos daripada Mu Yu di pegunungan Moyun. Dia belum mengalami sebanyak Mu Yu, jadi dia tidak mengerti bagaimana perasaan Mu Yu. Mu Yu mengulurkan tangan dan membelai rambut Tian Ran. Dia berharap Tian Ran bisa memahami semua ini, tapi dia juga berharap Tian Ran tidak ternoda oleh hal-hal ini dan kehilangan kepolosannya. Dia berkata dengan lembut, saya hanya ingin Anda mengetahui satu hal. Alasan mengapa orang-orang dari Sekte Debu Merah begitu baik kepada Anda adalah karena Anda mewarisi bakat guru. Jika Anda hanya orang biasa, orang-orang dari Debu Merah Sekte akan meninggalkanmu seperti sepasang bakiak usang. Saat kamu dipaksa oleh tetua Sekte Debu Merah, kakak perempuanmu tidak berdiri untuk membantumu. Namun, apakah itu Luo Sang, Siang Nan, Cheng Yan, atau aku, jika ada yang menyakitimu atau ayahmu, kami pasti akan membalas dendam. Kami, penduduk Gunung Luoshen, bersedia melawan seluruh dunia budidaya demi orang yang kami cintai. Anda adalah anggota Gunung Luoshen, bukan anggota Sekte Debu Merah. Bakat bukanlah hal terpenting bagi penduduk Gunung Luoshen. Misalnya, Penatua Sun, yang bakatnya sangat buruk, dan Lanlinger, yang bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan kakak-kakak senior lainnya. Selama seseorang menjadi anggota Gunung Luoshen, semua orang diperlakukan sama. Bahkan ketika Penatua Sun, yang berada dalam tahap penyempurnaan Ki, baru saja tiba dan menghadapi semua orang dengan rasa takut dan gentar, semua orang mengakui Penatua Sun dan mengambil inisiatif untuk menahan aura periode Jin dan mereka, berusaha sebaik mungkin untuk tidak memengaruhinya. Mereka juga tidak berpura-pura menjadi ahli periode Jin dan di depan Penatua Sun. Belum lagi, ketika Luoshen kembali ke Gunung Luoshen sebagai seorang kultifator jiwa yang baru lahir, dia berperilaku cukup baik di depan Ansu. Saat dia menghadapi Cheng Yan, dia adalah adik junior yang baik. Adapun Sekte Debu Merah dan Sekte lain di dunia budidaya yang mengutamakan bakat dan budidaya, mustahil bagi siapapun untuk merasa memiliki. Tian Ran mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Muyu benar. Di dunia ini, orang-orang yang benar-benar peduli padanya bukanlah orang-orang dari Sekte Debu Merah, tetapi sesama murid Gunung Luoshen. Ini karena ketika orang-orang dari Sekte Debu Merah memaksanya untuk mengolah mantra Debu Merah tanpa emosi, kakak perempuan senior dan juniornya tidak datang menyelamatkannya. Terima kasih. Ekspresi Tian Ran meredah. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan sesama murid Gunung Luoshen, tetapi dia telah tinggal di Gunung Luoshen selama lebih dari setahun. Dia memahami suasana Gunung Luoshen dan sangat menyukai Sekte yang diciptakan ayahnya. Sekte itu berbeda dengan Sekte lain karena Gunung Luoshen adalah rumah, bukan tempat pertikaian dan tipu muslihat. 1033. Long Ching An, yang telah membantu Suge Xiao Sheng melarikan diri, akhirnya terbangun. Ketika dia bangun, ekspresinya masih sedikit bingung, tetapi saat dia melihat Muyu, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia kemudian berjuang untuk berdiri dan hendak membungkuk. Terima kasih, Tuan Muyu, karena telah menyelamatkan hidupku. Ekspresi Long Ching An rendah hati. Muyu membiarkan Long Ching An berbaring dan berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Aku tidak memiliki hubungan Tuan Pelayan denganmu. Long Ching An masih berkata dengan hormat, guru meminta saya untuk membantu Anda, jadi saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Muyu mengerutkan kening, master dibalik Long Ching An selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Suge Xiao Sheng berkata dari samping, meskipun saya tidak mengerti alasannya, saya tetap harus berterima kasih. Anda membantu saya dua kali. Long Ching An dengan cepat berkata, pemimpin Sekte Suge, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Hidupmu jauh lebih penting daripada hidupku. Muyu berkata dengan suara rendah, kamu tetap tidak mau memberitahuku siapa Tuanmu, kan? Guru berkata untuk memberitahu Anda pada waktu yang tepat. Saya hanya bertanggung jawab melaksanakan perintah. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan apapun lagi, kata Long Ching An. Muyu memiliki kesan yang sangat aneh terhadap Long Ching An. Orang ini selalu memberinya rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan, tapi dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa itu. Namun, dia tahu bahwa Long Ching An tidak akan diancam olehnya. Pada saat ini, Long Ching An membantu Suge Xiao Sheng melarikan diri, jadi Muyu tidak bisa mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Muyu berkata, kamu membantu kami, jadi kamu pasti tidak bisa kembali ke kota Uqiu. Kamu belum pulih dari cedera seriusmu. Apa langkahmu selanjutnya? Apakah Tuanmu memberimu instruksi? Mata Long Ching An berkilat dengan tatapan aneh, lalu dia menggelengkan kepalanya, entahlah. Guru memberiku kemampuan untuk menyelamatkan hidupku, sehingga aku bisa lepas dari tangan Master Panggung Da Cheng, tapi secara berurutan untuk menyelamatkan Suge Xiao Sheng, saya menyebabkan masalah dengan kemampuan ini, jadi saya hanya bisa menunggu di sini untuk instruksi lebih lanjut dari Master. Muyu berkata dengan dingin, apakah kamu akan menunggu kematian di sini? Long Ching An tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya. Muyu mendengus dingin, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Long Ching An yang terluka parah di tempat ini. Lagipula, menurut Suge Xiao Sheng, Long Ching An membantu Suge Xiao Sheng menutupi identitasnya ketika mereka berada di gerbang bintang, dan dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Suge Xiao Sheng dari kota Wukiu. Muyu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, Muyu tidak ingin selalu diikuti oleh orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia menolak untuk memberitahukan identitas aslinya, tetapi selalu bersedia membantu mereka, yang membuat Muyu merasa sangat marah. Bagaimana biasanya kamu menghubungi Tuanmu? Muyu bertanya. Long Ching An menjawab, Biasanya, dengan pemikiran dari Tuanku, aku akan mengetahui dengan jelas perintahnya dan di mana menemukannya, karena ada hubungan khusus antara aku dan Tuanku. Tapi yang membuatku merasa sangat aneh adalah hubungan ini sepertinya terputus oleh sesuatu. Atau lebih tepatnya, Tuanku, tubuhmu. Long Ching An tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dia memandang Muyu dan berkata, Tuan Muyu, Mengapa kamu memiliki aura seperti itu di tubuhmu? Aura macam apa yang ada di tubuhku? Muyu bertanya. Long Ching An memandang Muyu dengan pasti. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat bertanya, Tuan Muyu, apakah Anda sudah menerima pemindahan jiwa dari gerbang neraka? Muyu mengerutkan kening, Bagaimana Anda tahu? Mungkinkah Anda juga anggota gerbang neraka? Long Ching An tampak sedikit bingung. Dia melanjutkan, Tuanku, saya bukan anggota gerbang neraka. Jika Anda ingin menggunakan pemindahan jiwa untuk menghidupkan kembali Deadwood Evergreen, Mohon jangan lakukan itu. Muyu tidak pernah menyangka Long Ching An akan mengatakan ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa pemindahan jiwa dapat menyembuhkan luka jiwa dari gerbang neraka. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa dia sedang mencari pemindahan jiwa untuk menyembuhkan jiwa ayah kayu mati. Tapi bagaimana Long Ching An tahu tentang ini? Yang paling penting, Muyu baru saja menerima pemindahan jiwa belum lama ini. Bagaimana Long Ching An mengetahuinya? Siapa kamu? Anda sebaiknya tidak menguji kesabaran saya. Muyu meraih kerah Long Ching An. Dia tidak akan menganggap masalah Deadwood Daddy sebagai lelucon. Selama dia bisa menyelamatkan Deadwood Daddy, dia akan melakukan apa saja. Sekarang setelah dia menerima pemindahan jiwa, hal yang paling ingin dia lakukan adalah menghidupkan kembali Deadwood Daddy. Namun, Long Ching An mengatakan untuk tidak menggunakannya pada Deadwood Daddy. Ini tidak bisa ditoleransi oleh Muyu. Kerah Long Ching An dicengkram oleh Muyu. Dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan sangat lemah. Sekarang dia ditekan oleh aura kuat Muyu, dia hampir tidak bisa bernafas. Namun, Long Ching An mengertakan gigi dan berkata, kamu tidak dapat menggunakan pemindahan jiwa. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Menghentikanku menyelamatkan Ayah Deadwood adalah hal yang paling kamu sesali, teriak Muyu dengan marah. Awalnya, karena Long Ching An telah membantunya, Muyu tidak mau memberitahunya keberadaan tuannya. Meskipun Muyu marah, dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, kini dia harus mencari tahu identitas Long Ching An sepenuhnya. Kalau tidak, setiap gerakannya akan berada di tangan orang yang tidak bisa dijelaskan. Long Ching An berkata dengan cemas, tuanku, Anda dapat membunuh saya, tetapi jika Anda menggunakan pemindahan jiwa pada Ayah Kayu mati, konsekuensinya bukanlah apa yang ingin Anda lihat. Beri saya alasan, kata Muyu. Karena, karena, Long Ching An tergagap karena dia tidak bisa mengatakannya untuk waktu yang lama. Niat membunuh di mata Muyu semakin kuat. Dia tidak suka diganggu oleh siapapun jika menyangkut Deadwood Daddy, bahkan Long Ching An yang membantunya. Karena kamu sama sekali tidak ingin Deadwood Daddy menjadi seperti Long Ching An. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh lembah, mencapai telinga semua orang dan menyebabkan hati semua orang bergetar. Gu Jiang Yu, yang sedang beristirahat di samping, juga dengan cepat bergegas ke sisi Muyu, melihat sekeliling seolah sedang menghadapi musuh besar. Muyu menatap sosok di kejauhan, dan kemudian dia tiba-tiba terpanah. Dia melihat seorang pria parubaya yang dikenalnya. Tan King Kuan. Itu sebenarnya Tan King Kuan. Orang ini adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung Muyu ketika dia berada di kota Pasir Timur, dan dia juga salah satu dari 23 orang pertama yang meninggalkan kota Pasir Timur. Siapa kamu? Muyu menatap Tan King Kuan yang berpakaian biru. Kemunculan tiba-tiba orang ini membuat Muyu merasa sangat terancam. Meskipun pihak lain tidak dengan sengaja menampilkan aura yang menindas, kekuatan semacam itu sebenarnya adalah seseorang di tahap kenaikan besar. Aura Tan King Kuan sangat acuh-ta'acuh. Dia memandang Muyu dan berkata, Apakah kamu tidak mencariku? Cahaya biru melintas di tubuh Tan King Kuan, dan di matanya yang tenang, ada guntur dan kilat samar. Kamu, kamu, apakah kamu? Sebuah gambar dengan cepat terlintas di benak Muyu. Itu adalah gambaran yang secara tidak sengaja dia lihat dalam badai petir ketika dia menggunakan tubuh Hai Dong Ching untuk menemukan orang kesembilan dalam kehidupan kekal. Itu adalah angka ini. Lalu banyak pikiran terlintas di benak Muyu. Ketika dia memikirkan jiwa kembali ke pikiran, dia berseru, Apakah kamu abadi nilai? Pada saat ini, sosok kecil tiba-tiba muncul di belakang Tan King Kuan. Itu adalah King Fan, yang telah dibawa pergi oleh Immortal Nilai. Ketika King Fan melihat Long Ching An ditangkap oleh Muyu, dia segera berlari dan berteriak dengan cemas, Saudara Ermao, jangan perlakukan kakek tuan kota seperti ini. Kakek tuan kota adalah orang yang baik. Kakek tuan kota. Muyu tiba-tiba melepaskan kerah Long Ching An dan menatap Long Ching An dengan kaget. Long Ching An menghela nafas lega dan dengan cepat berjalan ke arah Immortal Nilai, berlutut, dan berkata dengan hormat, Tuan. Muyu bertanya, King Fan, Tuan kota kakek yang baru saja kamu sebutkan adalah. Itu dia. Dia adalah kakek penguasa kota-kota Dong Xia. Guru menyelamatkannya. King Fan kecil menarik pakaian Long Ching An dengan serius. Penguasa kota-kota Dong Xia, apakah Anda He Jing Long, penguasa kota-kota Dong Xia yang lama? Muyu memandang Long Ching An, yang sedang berlutut di tanah, tak percaya. Long Ching An hanya menundukkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Muyu mengalihkan pandangannya ke Tan King Kuan dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Tan King Kuan tertuju pada Long Ching An, lalu dia menghela nafas dan berkata, King Fan benar. Dia adalah He Jing Long. Wajah Muyu sedikit berubah. Dia selalu merasa bahwa Long Ching An sangat familiar, tapi dia tidak tahu kenapa. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, gerakan Long Ching An memang mirip dengan gaya Tuan Kota Lama He Jing Long. Tapi Muyu masih tidak percaya, karena semua ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin penguasa kota yang lama adalah Long Ching An? Saya butuh bukti, kata Muyu dengan suara yang dalam. Tan King Kuan mengulurkan tangan dan menekan kepala Long Ching An. Kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan jiwa ilusi ditarik keluar dari tubuh Tian Jian Cheng dan melayang di udara. Itu benar-benar He Jing Long. Tapi saat ini, jiwa He Jing Long anehnya berwarna merah dan memancarkan aura aneh. Aura itu membangunkan Muyu. Itu adalah aura jiwa kembali. Kamu menggunakan jiwa kembali ke hati untuk mengendalikan Tuan Kota Lama. Hati Muyu melonjak karena marah. Tuan Kota yang lama selalu menjadi orang yang dia hormati, tetapi dia tidak menyangka dia akan dikendalikan oleh Tan King Kuan dan menjadi pelayan yang patuh. Tuan Muyu, jangan salahkan guru. Saya bisa hidup karena guru, kata He Jing Long dengan cepat. Muyu berteriak, Apa perbedaan antara dikendalikan dan mati? Aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini. Tan King Kuan memandang Muyu dengan acu-ta'acu dan berkata, Jadi, kamu bersedia membiarkan pohon mati evergreen hidup seperti ini? Muyu tertegun dan tanpa sadar bertanya, Apa maksudmu? Tan King Kuan perlahan berkata, Jiwa yang terpengaruh oleh kekuatan Soul Returning akan menjadi pelayan yang setia. Mereka akan setia kepada orang yang memiliki Soul Returning dan akan bersedia mengikuti perintah apapun. Mereka akan dikendalikan seperti boneka. Saya tidak pernah berpikir untuk memaksa He Jing Long tunduk kepada saya. Semua ini karena dia terpengaruh oleh Soul Returning to Heart. Itu sebabnya dia sangat menghormati saya. Itu adalah kesadaran budak yang berasal dari jiwa. Bahkan aku tidak bisa memaksanya untuk mengubah semua ini. Tangan Tan King Kuan bersinar dengan kilat biru, dan jiwa yang diambil dari tubuh Tian Jian Cheng digabungkan kembali ke dalam tubuh Tian Jian Cheng. He Jing Long berdiri di samping. King Fan kecil terus memegangi tangannya. He Jing Long menatap King Fan kecil dengan mata penuh cinta, tapi dia menatap Tan King Kuan dengan mata penuh rasa hormat. Tan King Kuan melanjutkan, Jika Anda menggunakan jiwa kembali ke hati di pohon mati Evergreen, ketika pohon mati Evergreen melihat Anda di masa depan, terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, pohon mati Evergreen akan memperlakukan Anda sebagai tuannya. Setiap kali dia melihat Anda, dia akan berlutut padamu. Bisakah kamu menerima semua ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Mu Yu terkejut. Bagaimana dia bisa menerima semua ini? Datri Evergreen adalah ayahnya. Tan King Kuan berkata, Menurutmu mengapa gerbang neraka berusaha keras untuk menemukan jiwa kembali ke hati? Bai Jie ingin merakit kembali dua bagian dari pemindahan jiwa ke pemindahan hati. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pemindahan jiwa ke pemindahan hati dan mengendalikan seluruh dunia kultivasi. Ini jauh lebih kuat daripada susunan jiwa dewas sempurna yang Anda kendalikan. Mu Yu tiba-tiba merasakan gelombang keterkejutan di hatinya. 1034 Tidak mengherankan bahwa ketika dia berada di neraka tingkat 18, dia telah memperoleh konversi jiwa dan jiwa-jiwa yang tersiksa sangat menghormatinya. Jadi inilah alasannya. Jiwa-jiwa itu dipengaruhi oleh kekuatan konversi jiwa. Oleh karena itu, ketika Mu Yu memperoleh konversi jiwa, jiwa-jiwa yang tersiksa di neraka tingkat 18 menganggap Mu Yu sebagai tuan mereka. Tapi Mu Yu masih tidak mengerti. Mengapa kamu memiliki jiwa tuan kota yang lama? Saat saya berada di kota Dongsha, saya baru saja menyelamatkan He Jinglong secara sepintas. Saya tahu Anda ingin menggunakan kemampuan itu untuk menyelamatkan He Jinglong, tetapi jika jiwa He Jinglong memasuki siklus reinkarnasi, dia tidak dapat dibangkitkan oleh Anda. Pada saat itu, saya berbelas kasih, jadi saya menggunakan konversi jiwa untuk menyelamatkan He Jinglong dan tiga orang lainnya. Tan King Kuan menjelaskan dengan sederhana. Mu Yu tidak menyangka Tan King Kuan adalah dewa penentang petir. Tan King Kuan adalah orang pertama yang berdiri ketika dia berada di kota Dongsha, yang berarti Tan King Kuan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keluarga Xuan Zhengtang dan He Jinglong. Namun, Tan King Kuan tidak melakukan apapun. Mu Yu tiba-tiba merasakan rasa pahit di hatinya. Dia memikirkan kembali bagaimana dia telah membantai begitu banyak orang di kota pasir timur, bagaimana dia telah menyebabkan begitu banyak pembantaian. Semua ini adalah sesuatu yang bisa dicegah oleh Tan King Kuan, tetapi Tan King Kuan memilih untuk diam saja dan menonton. Tapi kemudian, hati Mu Yu kembali tenang. Ia tidak terus memikirkan masalah ini karena menurutnya tidak ada salahnya membantai orang-orang itu. Apakah kamu ingin bertanya kepadaku mengapa aku tidak menyelamatkan penduduk kota Dongsha? Tan King Kuan bertanya. Mu Yu hanya menjawab dengan tenang, aku tidak ingin tahu tentang masa lalu. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara memperbaiki jiwa ayahku. Tan King Kuan tampak sedikit terkejut. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku tidak melakukan apapun? Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika aku tahu apa yang terjadi telah terjadi? Saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, jadi saya tidak ingin bertanya mengapa Anda tidak melakukan apapun. Mungkin Tan King Kuan bisa menghentikan semua ini dan mencegah pembantaian. Tapi seperti yang dikatakan Mu Yu kepada kakeknya, Mu Tianhe, di kota Kingsui, dia tidak ingin mengatakan apapun. Dia tidak suka menggunakan kata, mungkin, untuk banyak hal. Tidak ada kata, mungkin, dalam hidup. Daripada mempertanyakan masa lalu, lebih baik melihat masa kini. Ini adalah sikap Mu Yu terhadap kehidupan, sehingga dia bisa memaafkan kesalahan Mu Tianhe. Tan King Kuan mengangguk sambil berpikir, pantas saja kamu bisa mengubah kepribadian Deadwood Evergreen. Aku selalu bertanya-tanya murid seperti apa yang diambil Deadwood Evergreen agar dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Aku akhirnya mengerti sekarang. Ketika banyak orang mengetahui kebenarannya, mereka akan dengan marah mempertanyakan mengapa Tan King Kuan tidak melakukan apapun ketika dia memiliki kemampuan untuk mencegah kehancuran kota pasir timur. Namun, Mu Yu tidak melakukan apapun. Dia sangat tenang. Karena tidak ada pil penyesalan di dunia ini, Mu Yu suka menantikan segalanya. Meskipun Mu Yu tidak bertanya lebih jauh, Tan King Kuan tetap menjelaskan, Aku abadi. Meskipun aku belum hidup selama Tuan Mu, aku juga tidak pendek. Selama beberapa ribu tahun terakhir, saya telah melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya. Hidup hanyalah awan yang berlalu begitu saja bagiku. Saya tidak peduli dengan hidup dan mati para kultifator. Aku bukan Tuan Mu. Aku tidak mempunyai hati yang begitu besar. Jadi apakah itu He Jinglong, keluarga Suan Zengtang, atau kehancuran kota pasir timur, saya tidak ingin ikut campur. Suge Xiao Sheng dan Jiang Yu sama-sama tersentuh. Mereka memandang Tan King Kuan dengan penuh hormat. Ini adalah seorang senior yang benar-benar telah hidup selama ribuan tahun. Dia secara alami memiliki hak paling besar untuk berbicara tentang kehidupan. Kalau begitu kamu juga tidak ingin bertarung melawan alam putih. Tian Ran bertanya dari samping. Tian Ran tetaplah gadis yang baik. Sesuatu seperti pembantaian masih sangat sulit diterimanya. Tan King Kuan memandang Tian Ran dan tersenyum. Kamu adalah putri Jian Ying Chen Feng. Ya, Tian Ran tidak menghindari apapun. Kamu memang seekor naga di antara manusia. Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Tan King Kuan mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia berkata, hidup terus bergerak maju. Hanya dengan kematian barulah ada kehidupan baru. Ketika saya masih muda, saya juga ingin menyelamatkan orang-orang itu. Namun kemudian, perlahan-lahan aku menyadari bahwa berkali-kali, aku tidak berdaya. Bahkan jika aku menyelamatkan mereka, umurku lebih panjang dari mereka. Pada akhirnya, saya harus menyaksikan mereka mati. Apakah kamu memahami perasaan ini? Semua orang diam. Tidak ada seorang pun yang hidup selamatan King Kuan, jadi mereka tidak dapat memahami keadaan pikiran seperti ini. Kita tidak bisa menghentikan kehancuran kehidupan. Dunia kultivasi memiliki aturan perkembangannya sendiri. Kita sebagai manusia abadi tidak boleh ikut campur. Ketika seseorang mencoba melanggar aturan dunia kultivasi, kita harus mengambil tindakan. Jadi, saya akan bertarung melawan alam putih. Namun saya tidak ingin mengganggu pilihan yang dibuat oleh para penggarap kota pasir timur. Apakah mereka membunuh atau menyerah? Itu keputusan mereka sendiri. Saya telah melihat terlalu banyak hidup dan mati. Kematian beberapa orang tidak mempengaruhi saya. Entah itu keluarga He Jinglong atau Xuan Zhengtang, hidup mereka tidak terlalu berarti bagiku. Tan King Kuan memandang He Jinglong. He Jinglong dengan canggung menundukkan kepalanya. Wajahnya agak merah, tapi dia tidak berani mengeluh. Mu Yu dengan dingin berkata, bagiku, nyawa penguasa kota tua dan keluarga Xuan Zhengtang lebih berharga daripada nyawa semua orang di kota pasir timur. He Jinglong memandang Mu Yu dengan rasa terima kasih. Di matanya, Mu Yu memang orang yang spesial. Kalian sama seperti Jian Ying dan Chen Feng. Kalian berdua setia. Jian Ying dan Chen Feng telah hidup lebih lama dari kita semua, tapi dia tidak akan bosan hidup. Dia akan tetap menyelamatkan mereka yang layak diselamatkan. Jadi dia orang yang hebat. Tan King Kuan berkata dengan tenang. Dia merasa tidak pantas mengatakan hal ini. Setelah beberapa saat, Tan King Kuan berkata, saya memutuskan untuk membantu Anda karena Jian Ying, Chen Feng dan Deadwood Evergreen. Saya menyelamatkan jiwa He Jinglong dan Xuan Zhengtang. Entah itu Jian Ying, Chen Feng, atau Deadwood Evergreen, saya mengagumi keduanya. Deadwood Evergreen dan Tan King Kuan bukanlah orang-orang dari era yang sama, tetapi mereka masih berinteraksi. Membuat Deadwood Evergreen dikagumi oleh senior tua seperti Tan King Kuan sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan Deadwood Evergreen. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan ayahku? Muyu memandang Tan King Kuan. Dia tidak ingin bertanya tentang kota pasir timur. Dia hanya ingin tahu cara menyelamatkan Deadwood Daddy. Sekarang setelah dia memperoleh Solkon Verge, Tan King Kuan adalah salah satu dari sembilan makhluk abadi. Dia misterius dan tak terduga. Mungkin dia bisa menyelamatkan Deadwood. Tan King Kuan tidak langsung menjawab Muyu. Sebaliknya, dia dengan acu-ta'acu berjalan ke batu dan duduk sambil melambaikan lengan bajunya. Dia melihat sekeliling lembah yang bobrok. Ini awalnya adalah tempat di mana Deadwood Evergreen tinggal dalam pengasingan. Dia menghela nafas. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap. Saya tidak menyangka Anda akan tumbuh hingga level ini. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, Anda hanyalah seorang pemuda zaman jindan yang tidak tahu banyak tentang dunia. Muyu mengerutkan kening. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Tan King Kuan tertawa. Apakah kamu tidak mengenaliku? Kami pertama kali bertemu di lembah Deadwood Evergreen. Saat itu, tempat ini suram dan dipenuhi kabut beracun. Kami juga bekerja sama untuk menemukan cara memecahkan susunan cermin Deadwood Evergreen, bukan? Anda. Muyu tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya. Dia memandang Tan King Kuan dengan tidak percaya. Apakah kamu Tan Tua? Siaus Wai pun berseru, pantas saja aku merasa kamu begitu familiar. Ternyata kamulah orang yang bersembunyi di dalam gua. Ketika Muyu pertama kali memasuki Deadwood Valley, dia sedang berjalan di tengah kabut ketika dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang mengaku sedang mencari Deadwood Evergreen tetapi telah lama terjebak oleh susunan cermin. Pada saat itu, Muyu menggunakan pengamatannya yang tajam untuk menemukan cacat pada susunan cermin dan memberitahu Tan Tua jalan keluarnya. Kemudian dia juga ingin meninggalkan lembah, namun dia terlempar ke kedalaman lembah oleh Deadwood Evergreen. Akhirnya, dia melihat Solkon Verge untuk pertama kalinya. Dia tidak menyangka bahwa Tan Tua, yang saat itu hanya berada di alam Yuanying, sebenarnya adalah Nilei Abadi yang telah dicari Muyu selama bertahun-tahun. Tan Tua, Tan Kingkuan, Nilei Abadi, apakah kalian semua? Saat itu, Tan Tua menunjukkan kultivasinya yang rendah di depan Muyu. Muyu sama sekali tidak menyangka bahwa Tan Tua adalah Nilei Abadi. Sekarang dia memikirkannya, dia takut imortal Nilei hanya membantu Deadwood Evergreen dan bermain dengan Muyu. Tan Kingkuan tersenyum. Saat itu, Witeretri Evergreen menderita luka serius untuk merebut teknik pengembalian jiwa dari gerbang hantu. Dia tidak bisa lagi menekan teknik pengembalian jiwa, jadi dia meminta bantuanku. Lembah. Saat itu, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya ingin melihat apakah formasi Witeretri Evergreen ini akan berhasil, jadi saya menyamarkannya. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu baik sehingga Anda merampok Deadwood Evergreen. Kamu benar. Aku mengamatimu sepanjang waktu. Saat Anda bergabung ke dalam pohon iblis surgawi, saya menebak identitas Anda. Saya juga memberitahu Deadwood Evergreen ke mana Anda pergi. Muyu sedikit terkejut. Dia tidak tahu tentang hal-hal ini, apalagi dia telah melihat imortal nilai selama periode jindan. Siapa nama aslimu? Muyu sedang tidak ingin mengingat apapun dengan pihak lain. Dia telah melihat jiwa kembali kepikiran yang dia cari-cari. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah melihat Dewa Guntur Penentang yang dia cari. Itu seperti lelucon, yang membuatnya sedikit kesal. Tapi mengingat kembali pembantaian di kota Dongsha, dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Saat Muyu pertama kali melihat Tan Kingkuan, dia merasa sangat familiar. Bukan hanya karena Tan Kingkuan adalah orang pertama yang membela dirinya, tetapi juga karena dia sepertinya telah melihat beberapa perkataan dan tindakan Tan Kingkuan. Sayangnya, dia terpengaruh oleh kekuatan pembantaian pada saat itu, dan hanya ingin membalas dendam kepada tuan kota lama dan keluarga Suan Sengtang. Selain itu, Tan Kingkuan benar-benar berbeda dari pria di lembah, jadi Muyu tidak meragukan identitas Tan Kingkuan. Tan Kingkuan berkata perlahan, nilai adalah nama tauku, dan Tan Kingkuan adalah nama asliku. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Tan Tua. Muyu mendengus. Ketika dia berada di lembah, dia tidak mengetahui identitas Tan Kingkuan, jadi dia biasa memanggilnya Tan Tua, tapi sekarang agak tidak masuk akal untuk memanggilnya Tan Tua. Prinsip Muyu sangat sederhana. Tidak peduli apa kultifasi pihak lain, jika orang menghormatinya, dia akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Jika ada orang yang ingin menyakitinya, dia akan membunuh mereka. Bagaimanapun, Tan Kingkuan telah membantunya, jadi dia biasanya menurunkan postur tubuhnya dan berkata, Senior Nilai, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan ayahku? 1035 Tan Kingkuan terdiam beberapa saat, lalu dia melihat ke arah He Jinglong dan berkata, konversi jiwa dapat memulihkan jiwa kayu mati, tetapi konversi jiwa akan mengubah kayu mati menjadi He Jinglong. Saya rasa Anda tidak akan bersedia melakukan itu. He Jinglong bergerak sedikit, matanya rendah hati dan ekspresinya penuh hormat. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Tan Kingkuan melanjutkan, meskipun saya seorang kultifator tahap kenaikan besar, itu tidak berarti bahwa saya bisa melawan surga dan mengubah nasib saya. Saya bukan dewa sejati seperti Jian Ying dan Chen Feng. Saya masih mencari cara untuk memulihkan jiwa, tetapi saya tidak bisa begitu saja bergerak di tempat yang banyak orang. Begitu aku bergerak dan meninggalkan jejak, Bai Jie bisa menemukanku. Saya bukan lawan Bai Jie. Muyu mengepalkan tinjunya, memandang penguasa kota tua dan berkata, jika saya menggunakan hidup dan mati untuk menghidupkan kembali penguasa kota tua dalam sekejap mata, akankah dia dapat melepaskan diri dari kendali konversi jiwa? Tan Kingkuan menggelengkan kepalanya, tidak, jiwanya telah ternoda oleh kekuatan konversi jiwa. Bahkan jika kamu menghidupkan kembali He Jinglong, dia hanya akan mematuhi siapapun yang memiliki konversi jiwa. Hubungan semacam itu tidak dapat diputuskan. Kelemahan dari konversi jiwa sangat besar. Itu bukan milik dunia ini, dan apapun yang memiliki konversi jiwa akan dikonsumsi dengan lebih cepat. Jiwa juga akan menghilang dengan cepat. Hati Muyu terasa tidak enak. Dia telah bekerja sangat keras begitu lama, dan dia akhirnya mendapatkan konversi jiwa. Dia tidak menyangka akan diberitahu bahwa dia tidak bisa menggunakannya untuk menyelamatkan Ayah Deadwood. Itu sulit diterima. Apakah Tuan Kota Tua akan menjadi seperti ini juga? Muyu bertanya dengan cemas. Muyu sangat jelas tentang karakter penguasa Kota Tua. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada penguasa Kota Tua itu. Tan King Kuan berkata, jika Anda ingin membuat harta sihir Soul Crossing Heart Transference bertahan lama, Anda harus memastikan bahwa harta sihir Soul Crossing Heart Transference masih utuh, jadi Bai Jie tidak pernah berani menggunakan setengah dari harta sihir Soul Crossing Heart Transference untuk mengendalikan orang. Orang yang dikendalikan akan cepat mati. Jiwa He Jing Long tidak akan bisa bertahan lama. Akulah yang dengan paksa membantunya menolak pertobatan jiwa, jadi dia harus kembali ke sisiku secara teratur. Jika Anda tidak ingin jiwa He Jing Long menghilang, Anda harus mengembalikan hati pemindah jiwa ke kondisi utuh. Tata pantan King Kuan tertuju pada teknik pemindahan jiwa di belakang Muyu, yang dibungkus oleh Muling. Muyu melihat penampilan Tuan Kota Tua yang merendahkan diri, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dengan karakter pantang menyerah Tuan Kota Tua, dia tidak akan berlutut kepada siapapun, tetapi jiwa yang kembali ke hati dengan paksa mengubah keinginannya. Kamu seharusnya tidak memberi perintah kepada Tuan Kota Tua. Dia bukan orang yang seperti budak. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Tan King Kuan melirik He Jing Long dan berkata, saya tidak pernah berpikir untuk memberinya perintah. Dialah yang mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk Anda. Itu juga permintaannya agar jiwanya dipindahkan ke tubuh Tian Jian Cheng. Saya sudah memperingatkan dia tentang risikonya. He Jing Long memandang Muyu dan berkata dengan hormat, Tuan Muyu, saat itu di Kota Pasir Timur, keputusan saya mengganggu penilaian Anda dan menyebabkan Anda kehilangan rasionalitas. Saya merasa sangat bersalah. Selama saya dapat membantu Anda, saya bersedia melakukan apapun. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya bersedia membantu Anda. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Kota Tua, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan diriku saat itu. Jika kamu tidak memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang di Kota Pasir Timur, aku pasti sudah melakukannya. Membantai semua orang di Kota di bawah pengaruh energi pembunuh. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika saya membunuh mereka lebih awal, setidaknya Anda, Suan Zhengtang, dan yang lainnya tidak akan mendapat masalah. Kembali ke Kota Pasir Timur, penguasa Kota Tua adalah seseorang yang sangat dia hormati. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. He Jing Long menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Selamat Tuan Muyu aman, semuanya baik-baik saja. Penguasa Kota Tua adalah orang jujur yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kotanya. Namun, dia dibunuh oleh para pengecut di kota itu. Sekarang, dia memahami banyak hal dan berharap Muyu akan aman. Saya juga berharap KKR mau selamat, kata King Fan Kecil dengan serius. Muyu menepuk kepala King Fan Kecil. King Fan Kecil adalah orang pemberani dan biasa di Kota Pasir Timur. Meskipun ia masih muda, ia memiliki karakter pantang menyerah seperti Tuan Kota Tua. Orang-orang yang ingin dilindungi Muyu sekarang adalah Tuan Kota Tua, King Fan Kecil, dan yang lainnya. Muyu berkata, Benarkah selama jiwa ke hati menjadi lengkap, penguasa Kota Tua tidak akan lagi terkikis oleh kekuatan jiwa ke hati dan tidak perlu kembali ke sisimu secara teratur dan tunduk padamu? Tan King Kuan mengangguk. Muyu menghela nafas pelan dan menempatkan teknik konversi jiwa di depan Tan King Kuan. Setelah berusaha keras untuk menemukan teknik konversi jiwa begitu lama, usahanya akhirnya sia-sia. Namun, mengendalikan teknik konversi jiwa akan membuat orang tersebut diperbudak. Muyu pasti tidak akan menggunakan hal mengerikan seperti itu pada ayahnya. Teknik konversi jiwa ini sudah tidak berguna bagi Muyu. Tan King Kuan tidak menyangka Muyu akan memberikan teknik konversi jiwa kepadanya dengan begitu mudah. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana membujuk Muyu, tapi jelas dia tidak mengerti Muyu. Kilatan petir biru muncul di tangan Tan King Kuan dan menyelimuti teknik konversi jiwa Muyu. Dia menyimpannya dan berkata, Kamu benar-benar orang yang aneh. Aku tidak tahu apakah aku aneh atau tidak, tapi aku akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Deadwood Daddy. Muyu tidak pernah putus asa. Memperbaiki jiwa ayahnya dan menghidupkan kembali Deadwood Daddy adalah sesuatu yang selalu ingin dia lakukan. Jika teknik konversi jiwa tidak berhasil, maka dia akan memikirkan cara lain. Tan King Kuan berdiri dan berkata, Ada dua bagian dari teknik konversi jiwa. Jika keduanya digabungkan, mereka akan meledak dengan kehadiran iblis yang kuat yang akan mudah dideteksi oleh Bai Jie. Oleh karena itu, saya akan pergi ke tempat yang aman untuk gabungkan keduanya dan kemudian selesaikan masalah jiwa He Jinglong. Jika kamu ingin menggunakan hidup dan mati untuk menghidupkan kembali He Jinglong dalam sekejap mata, aku akan membiarkan dia menemukanmu pada waktu yang tepat. Tan King Kuan tahu apa yang ingin dilakukan Muyu. Dia berhenti dan berkata, Juga, saya akan melindungi jiwa keluarga Suan Zengtang. Jika waktunya tiba, Anda dapat menghidupkan kembali mereka bersama. Terima kasih, kata Muyu. Entah itu bu tua kepala desa, ayah kayu mati, keluarga Suan Zengtang, atau He Jinglong, Muyu tidak punya alasan untuk mengeluh tentang Tan King Kuan. King Fan kecil berkata dengan gembira di sampingnya, Saudara Ermao, Tuanku adalah orang yang sangat baik. Tan King Kuan menepuk kepala King Fan kecil dan melanjutkan, kami tidak memiliki cukup orang. Kami tidak dapat mengumpulkan kekuatan kami. Bai Jie terlalu kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya sendirian. Saat ini, kita hanya perlu menemukan Ran Hensi dan mengumpulkan sembilan orang kehidupan kekal untuk melawan Bai Jie. Bahkan kamu tidak tahu siapa Ran Hensi. Muyu mengerutkan kening. Menemukan yang mulia nilai berarti mereka telah menemukan delapan orang yang hidup kekal. Jika mereka dapat menemukan Ran Hensi, mereka tidak perlu bergantung pada tablet abadi ekstrim untuk menghadapi Bai Jie. Tapi siapa Ran Hensi? Bahkan yang mulia nilai pun tidak mengetahuinya. Di lembah yang rusak, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya melihat alam Grand Ascension Tan King Kuan dengan kagum. Dalam situasi ini, keberadaan Tan King Kuan adalah harapan mereka. Semua orang menanggapi setiap kata-katanya dengan serius. Namun di antara orang-orang ini, hanya Muyu dan Tan King Kuan yang paling mengetahui situasi di depan mereka. Kupikir kamu tahu siapa Ran Hensi. Kata Muyu. Tan King Kuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Suge Xiaosheng dan Gu Jiang Yu. Matanya tertuju pada Gu Jiang Yu dan berkata, kamu mempercayai orang-orang ini. Dia tahu identitas Tian Ran dan Suge Xiaosheng, tapi Tan King Kuan tidak yakin tentang Gu Jiang Yu. Gu Jiang Yu mengerucutkan bibirnya dan hendak pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Muyu berkata, Gu Jiang Yu, kamu tidak harus pergi. Gu Jiang Yu berhenti dan berkata dengan acu-ta'acu, kehidupan abadi adalah apa yang selalu diinginkan oleh gerbang kehidupan dan kematian serta gerbang ngeraka. Kamu tidak takut aku akan menyakitimu jika aku mengetahuinya. Penduduk gerbang ngeraka dan gerbang kehidupan dan kematian selalu menginginkan tubuh dan jiwa Raja Iblis. Mereka ingin mengambil tubuh kehidupan kekal untuk diri mereka sendiri. Kata-kata Gu Jiang Yu sangat jujur. Muyu dengan tenang menjawab, aku berkata, aku percaya padamu. Kepercayaanmu yang tidak bisa dijelaskan cepat atau lambat akan merugikanmu. Kata Gu Jiang kamu. Muyu tersenyum, setidaknya orang yang ku percayai tidak pernah menyakitiku. Mereka yang akan menyakitiku, aku tidak akan pernah mempercayai mereka. Aku sangat pandai menilai orang. Gu Jiang Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kepercayaan adalah hal yang berlebihan. Tapi Gu Jiang Yu tidak menghindarinya kali ini. Muyu mempercayai Gu Jiang Yu. Gu Jiang Yu yang telah melewati kesengsaraan lapisan ke-9 tidak bisa dianggap remeh. Di masa depan, dia harus mengandalkan budidayanya. Muyu tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Selain kepala desa butua, sembilan orang di antara mereka semuanya sangat kuat. Tidak ada yang terjadi pada mereka dengan mudah. Karena Gu Jiang Yu ingin pergi ke sekte formasi, cepat atau lambat dia akan menebak identitas kepala desa butua yang berpandangan jauh ke depan. Tan King Kuan berkata, orang ini Ran Hensi, Tuanmu hanya memberitahuku namanya. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan Raja Iblis Naga Azure dan yang lainnya tidak tahu. Saya mendengar bahwa dia meninggalkan lapisan ketiga surga untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Ini terkait dengan keamanan lapisan ketiga surga, jadi saya belum pernah sempat melihatnya. Jian Ying Chen Feng hanya ingin aku melindungi kepala desa butua, yang membesarkanmu sejak kamu masih muda. Sembilan dewa adalah keberadaan yang sangat penting. Tuan Jian Ying Chen Feng menyembunyikan rahasia ini dengan sangat dalam. Tuanku tidak memberikan petunjuk apapun padamu. Kata Mu Yu. Tan King Kuan menggelengkan kepalanya. Sebagai murid Suot Sadok Chen Feng, kupikir Suot Sadok Chen Feng akan memberimu beberapa petunjuk. Mu Yu dan Tian Ran saling memandang. Mu Yu berkata, Guru tidak pernah memberitahu kami tentang Ran Hensi. Kecelakaan Guru terlalu mendadak. Mu Yu dan yang lainnya tidak berada di sisi tuannya. Guru juga tidak memberitahu mereka apapun. Bahkan Mu Yu hanya tahu tentang sembilan makhluk abadi dari Raja Monster Naga Azure. Tuannya tidak pernah menyebutkan apapun kepada mereka. Kalau begitu kamu harus pergi dan bertanya pada kakak seniormu. Mungkinkah dia memberitahu seseorang tentang informasi Ran Hensi? Cheng Yan, Suai kecil berkata tanpa berpikir, karena Mu Yu tidak bisa diandalkan. Cheng Yan lebih bisa diandalkan. Kamu terlalu banyak bicara. Mu Yu dengan kasar mengusap kepala Suai kecil, tapi dia juga setuju dengan kata-kata Suai kecil. Jika Guru memberitahu siapapun tentang masalah ini, itu pasti Cheng Yan. Ini karena Cheng Yan adalah orang yang paling bisa diandalkan. Apakah itu Mu Yu, Luo Sang, atau Xiang Nan? Ketika mereka menghadapi kekuatan membunuh, mereka tidak dapat mengendalikannya sebaik Cheng Yan. Karena kesembilannya sangat penting, Cheng Yan pastinya yang paling bisa dipercaya. Tan King Kuan mengangguk, kamu harus memikirkan hal ini. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan Ran Hensi. Raja Iblis Naga Azure masih mencari Raja Iblis Langit Surgawi. Jika kita ingin bertarung melawan Bai Jie, sembilan dari mereka sangat penting. Tak satupun dari kami yang bisa menandingi Bai Jie karena Bai Jie tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di belakangnya. 1036. Tan King Kuan berkata, Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jika aku tidak dapat menemukan Ran Hensi, aku akan memikirkan cara untuk mengendalikan sembilan dewasuan dan tidak memberi kesempatan pada Bai Jie. Muyu menghancurkan gerbang bintang dan gerbang neraka untuk prasasti abadi ekstrim. Jika dia tidak dapat menemukan Ran Hensi, dia tidak dapat mengaktifkan formasi pembalikan sembilan surga. Dia hanya bisa mengandalkan sembilan dewasuan untuk melawan Bai Jie. Bagaimanapun, masa depan dunia kultivasi masih di tangan orang-orang seperti Anda. Kami orang-orang panggung Daceng tidak bisa bergerak sesuka hati. Begitu kami bergerak, kami akan diincar oleh Bai Jie. Karena domainnya kemampuan tahap Daceng berfluktuasi dengan hebat dan akan meninggalkan jejak. Pembudidaya biasa mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi pembudidaya tahap Daceng dapat dengan mudah mendeteksi satu sama lain. Anda berbeda dari kami. Dengan bakat dan kemampuanmu, tidak mudah bagi Bai Jie untuk menemukanmu. Tan King Kuan tidak berdaya, bahkan di tahap kenaikan besar, kekuatan Bai Jie berada di puncak. Dia memiliki penjaga surga yang kuat dan misterius sebagai pendukungnya. Jika Bai Jie ingin menyerang Tan King Kuan dan kultivator Great Ascension Stage lainnya, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya mengerti. Saya sudah sangat bersyukur Anda dapat banyak membantu saya. Muyu tahu bahwa setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Tidak perlu memaksakan apapun. Dia memandang He Jinglong dan berkata, Tuan Kota Tua, jangan khawatir. Saya akan menghidupkanmu kembali. He Jinglong dengan cepat berkata, Tuan Muyu, Panggil saja aku Muyu. Aku tidak terbiasa dipanggil Tuan. Muyu selalu sangat menghormati penguasa Kota Tua. Tuan Kota Tua adalah seorang senior yang berani memimpin. Dia penuh semangat dan tekat. Namun, dia disakiti oleh penjahat dan gagal mewujudkan ambisinya. Saat ini, dunia kultivasi membutuhkan orang seperti itu. He Jinglong ragu-ragu sejenak dan berkata, Muyu, tidak masalah jika sesuatu terjadi padaku. Yang penting adalah kamu hidup. Masa depan dunia kultivasi ada di tanganmu. Muyu tidak peduli dengan masa depan dunia budidaya. Dia hanya ingin membangkitkan Deadwood Daddy, menyelamatkan tuannya, dan menghancurkan Istana Sancong. Ini adalah pemikirannya saat ini. Dia tidak sehebat itu. Saat itu, dia dengan naif ingin melindungi seluruh dunia budidaya dan membuktikan bahwa dia adalah manusia. Tapi sekarang, dia hanya ingin melindungi orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Itu saja. Tapi Muyu masih berkata, aku akan melakukannya. Tuan Kota Tua, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya di masa depan. Saya akan menemukan cara untuk melindungi diri saya sendiri, jangan khawatir. Istirahatlah dengan baik, aku akan menangani sisanya sendiri. Namun, Muyu tentu saja tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Setelah jeda, Muyu berkata kepada King Fan kecil, King Fan kecil, berkultifasilah dengan baik. Di masa depan, kamu juga dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? King Fan kecil berkata dengan tegas, saya akan melakukannya, Saudara Ermao. Suai kecil tertawa dan meletakkan tangan kecilnya di bahu King Fan kecil, berkata, King Fan kecil, lain kali kami bertemu denganmu, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh musuh bersama kami. Apakah kamu mengerti? Baiklah, kakak Damau, adik Chen Xi dan aku akan bekerja keras. King Fan kecil mengangguk. Adik Chen Xi, Muyu dan Suai kecil tercengang. Tian Ran juga berseru, apakah gadis kecil di kota cunan itu? Ketika mereka berada di kota cunan, Chen Xi kecil awalnya akan memasuki sekte debu merah. Namun pada saat itu, Tian Ran mengembangkan seni melupakan emosi dan menolak Chen Xi kecil. Hingga saat ini, Tian Ran masih merasa sangat bersalah. Tan King Kuan tersenyum tipis, saya juga menerima Chen Xi kecil. Tapi dia perlu berkultivasi sekarang dan tidak keluar. Terima kasih. Muyu juga menghela nafas lega. Chen Xi kecil, anak lugu itu, sama dengan King Fan kecil. Keduanya layak untuk dikembangkan. Setelah jeda, Muyu berkata lagi, Tuan Kota Tua, lain kali Anda membawa jiwa keluarga Suan Zhengtang ke sekte Kualipil dan tunggu saya. Tubuh Anda telah ditempatkan di sekte Kualipil. Oke, He Jinglong mengangguk. Tan King Kuan melirik yang lain, lalu melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan lembah bersama Tuan Kota Tua dan King Fan kecil. Setelah mereka pergi, Suge Xiao Sheng dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Tan King Kuan tidak memberikan tekanan seperti panggung daceng, mereka masih kagum padanya. Muyu, kita harus kembali. Tian Ran menarik tangan Muyu dan berkata, Oke. Muyu juga meninggalkan lembah bersama semua orang dan menuju ke sekte Arai. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika dia kembali ke sekte Arai, Tuan Lu buru-buru berlari dan berkata, Muyu, keluargamu dari kota Clearwater telah datang ke sekte Arai kami. Ketika Tuan Lu berada di kota Clearwater, dia juga melihat keluarga Muyu, jadi dia tahu identitas orang-orang ini. Muyu terkejut, mereka datang ke sini. Ya, mereka datang tiga hari yang lalu. Untuk menghindari kecelakaan, saya mengatur agar mereka tinggal di Manor di sebelah Arai Hall. Tuan Lu memandang Gu Jiang Yu dengan rasa ingin tahu di belakang Muyu. Wajahnya sedikit bingung karena Gu Jiang Yu juga seorang ahli tahap kesengsaraan. Namun, ketika dia melihat Suge Xiaosheng dan Muyu, keduanya tidak mengatakan apa-apa, jadi bukan gilirannya untuk khawatir. Master Sekte, aturlah tempat tinggal Gu Jiang Yu terlebih dahulu. Saya akan pergi menemui keluarga saya. Kata Muyu. Suge Xiaosheng mengangguk. Dia tahu betapa kuatnya Gu Jiang Yu dan betapa anehnya seni bela diri orang-orang dari Sekte hidup dan mati. Namun, karena Muyu percaya pada Gu Jiang Yu, dia tidak mengatakan apapun. Tentu saja lebih baik baginya untuk mengatur tempat tinggal Gu Jiang Yu, yang berada di tahap kesengsaraan. Tian Ran tiba-tiba menarik Muyu, yang sedang terburu-buru menemui keluarganya, dan berkata, Muyu, apakah keluargamu ada di sini? Muyu mengangguk dan menjawab, Ya, baguslah mereka datang ke Sekte Arai. Seharusnya aku membawa mereka ke sini sejak lama. Sekarang di dunia budidaya, hanya Sekte Arai dan Sekte Kualipil yang dapat menahan invasi sancong. Istana, jadi baguslah mereka datang ke sini. Kamu juga bisa pergi menemui kakek dan ayahku. Wajah Tian Ran tiba-tiba memerah dan berkata dengan lembut, tapi aku tidak menyiapkan apapun. Muyu bertanya dengan bingung, apa yang ingin kamu persiapkan? Tuan Lu tertawa dan berkata, Muyu, apa yang harus aku katakan padamu? Kenapa kamu begitu bingung? Bagaimana bisa seorang menantu perempuan ceroboh saat bertemu dengan ayah mertuanya? Muyu tiba-tiba mengerti. Oh, jadi begitu. Dia tidak menganggap itu masalah besar. Dia meraih tangan Tian Ran dan berkata, tidak masalah. Mereka mudah bergaul. Mereka semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Ayo pergi. Setelah itu, dia tidak mempedulikan hal lain dan mengikuti Tuan Lu ke istana. Rumah ini terletak di kaki gunung di Sekte Arai. Pemandangannya unik dan lokasinya sangat bagus. Dulunya merupakan tempat tinggal yang dibangun khusus untuk Muyu oleh Sekte Arai. Namun, Muyu tidak berada di Sekte Arai sepanjang tahun, jadi Sekte itu kosong. Dia baru saja tiba di istana ketika Pamanmu, yang sedang duduk di kursi di pintu masuk dan berjemur di bawah sinar matahari sambil menginstruksikan beberapa pelayan untuk menyapu lantai, melihat Sekilas Muyu. Dia segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Muyu telah kembali. Saat dia berbicara, dia berteriak kepada pelayan lainnya, datang dan beri hormat pada Tuan Muda Muyu. Pamanmu sendiri hendak memimpin dan berlutut untuk menyambutnya. Bagaimanapun, status Muyu sangat mulia sekarang. Gelar murid dewa sejati saja sudah cukup untuk membuatnya menghormatinya, belum lagi dia sekarang tahu bahwa Muyu adalah penguasa Sekte Arai. Ada perbedaan status dan tidak bisa sembarangan. Namun, Muyu dengan cepat mendukung Pamanmu dan berkata, Pamanmu, tidak perlu bersikap sopan di masa depan. Kita semua berada di pihak yang sama. Muyu memiliki kesan yang sangat baik terhadap Pamanmu. Pamanmu adalah kepala pelayan tua yang setia dan berbakti yang telah mengikuti Mu Tianhe sejak lama. Ketika klanmu berada dalam kesulitan, monyet-monyet itu berhamburan saat pohon tumbang, dan hanya Pamanmu yang tersisa. Pamanmu juga yang menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai pengeluaran klanmu. Sekarang, mereka juga memperlakukan Pamanmu sebagai anggota sejati klanmu dan tidak memperlakukannya sebagai pelayan. Terima kasih, Tuan Muda Muyu. Saya akan segera memberitahu guru dan yang lainnya. Pamanmu tahu bahwa Muyu adalah Tuan Muda yang sangat santai dan tidak suka basa-basi. Dia juga sangat senang dan buru-buru lari ke Manor. Tidak lama kemudian, Mu Tianhe dan Mu Zexing keluar dari Aula Utama. Keduanya tersenyum lebar. Muyu, kamu kembali. Itu hebat. Mu Tianhe tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Kami bertanya-tanya apakah kami akan mengganggu Sekte Arai, tapi sepertinya kami terlalu khawatir. Mu Zexing memandang putranya dengan tatapan puas. Muyu maju dan mengangguk pada Mu Tianhe dan Mu Zexing. Kakek, ayah, datang ke sini sama dengan kembali ke rumahmu sendiri. Tidak perlu terlalu mengekang. Benar, di mana anggota klanmu lainnya? Para pelayan di belakang Pamanmu juga berasal dari klanmu. Kali ini, seluruh klanmu tampaknya telah bermigrasi. Saudara Muyu. Mu Xin berlari dengan penuh semangat dari belakang dan melemparkan dirinya ke pelukan Muyu. Xin kecil, gadis baik. Muyu menggendong Mu Xin dan mencubit pipi kecilnya. Mu Hao juga berlari dengan penuh semangat. Mu Qingfan juga bersamanya. Mu Zexing memandang Muyu sambil tersenyum. Hanya setelah datang ke Sekte Arai, dia mengerti apa arti Muyu bagi Sekte Arai. Sekte besar ini dikelola oleh Muyu. Sebagai seorang ayah, dia sangat senang putranya bisa sukses. Dia kemudian menjawab, seluruh klanmu telah bermigrasi ke sini. Yang lain menetap di tempat tinggal mereka masing-masing. Kita harus berterima kasih kepada Guru Lu. Dia secara khusus mengatur akomodasi untuk kita di Sekte Arai. Tuan Lu buru-buru berkata, tidak perlu, tidak perlu. Inilah yang harus saya lakukan. Mu Tianhe tertawa dan berkata, Muyu, kamu akhirnya kembali. Kami tidak ingin mengganggumu, tetapi mertuamu sepertinya ada urusan. Dia membawa kami ke sini dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Dalam hukum, Muyu menamparkan kepalanya. Dia baru ingat bahwa dia dan Raja Iblis Keraputi telah sepakat bahwa Siang Nan akan mengembalikan hati Raja Iblis Elang Pasir dalam tiga bulan. Namun, karena banyak masalah, mulai dari upaya Yu Mon untuk membunuh Sugai Xiaosheng hingga Sekte Kualipil hingga Tianran, dia tidak punya waktu untuk menemukan Siang Nan. Akibatnya, Muyu masih belum memenuhi janjinya. Apalagi Muyu masih belum tahu di mana Siang Nan berada. Tuan White tidak mengatakan apa-apa, kan? Muyu bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa dia telah mengingkari janjinya. Meskipun dia dan Raja Iblis Keraputi tidak menyukai satu sama lain, Muyu masih merasa sedikit bersalah. Dia tidak terlihat senang ketika dia datang. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah denganmu. Muyu, jangan menyinggung mertuamu. Jika tidak, hubungan Anda dengannya akan buruk di kemudian hari. Mu Tianhe berkata dengan cemas. Tianran menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia berkedip dan bertanya, Kakak Muyu, kamu punya mertua. 1037 Tianran, ini, ini. Muyu merasakan sakit kepala dan mulai menyesalinya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya mendengarkan kata-kata guru Lu dan membiarkan Tianran bersiap terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang Tianran akan persiapkan, setidaknya beri Muyu kesempatan untuk membiarkan dia berbicara dengan keluarganya terlebih dahulu dan tidak menyebutkan masalah pernikahan, jika tidak maka akan sulit untuk menjelaskannya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Saya sudah menyiapkan biji melonnya. Kata Xiao Suai sambil melompat-lompat. Dia berubah menjadi anak kecil lagi, memegang segenggam biji melon di tangannya, seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. Muyu tidak sabar untuk menendangnya. Dia segera menarik Tianran dan berkata kepada yang lain, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tianran. Tianran dengan anggun membungkuk kepada Muyu dan berkata sambil tersenyum, Halo, kakek. Saya adik perempuan Muyu. Nama saya Tianran. Mu Tianhe memandang Tianran dengan heran. Tianran terlihat sangat bersemangat, cantik dan murni. Mata Mu Tianhe berbinar, Halo, Muyu kami benar-benar beruntung. Tunggu, kamu adalah adik perempuan Muyu. Kalau begitu, mungkinkah tuanmu juga? Ya, tuanku adalah dewa sejati. Dia memiliki tuan yang sama dengan Muyu. Dia bahkan tidak mau memberitahu keluarga ku tentang hal itu. Pantas saja dia tidak ingin aku bersiap. Dia bahkan sudah menikah. Sebagai adik perempuannya, saya tidak tahu. Tianran memandang Muyu dengan penuh arti. Muyu mendengar nada masam dalam kata-kata Tianran dan merasakan sakit kepala. Dia segera berpura-pura menarik Tianran dan berkata, Xiao Xin, ini kakak Tianran. Tianran, ini adikku. Kamu harus rukun. Halo, saudari Tianran. Mu Xin berkata dengan gembira. Tianran juga tersenyum dan berkata, Halo, sister Xiao Xin. Mu Tianhe, sebaliknya, merasa tersanjung. Tidak seperti kultifator lainnya, keluarganya percaya pada Tuhan sejati karena Muyu. Sekarang, murid dewa sejati yang lain telah muncul dan memanggilnya kakek dengan cara yang begitu bersemangat, yang membuatnya tidak bisa tetap tenang. Hei, murid dewa sejati. Ini, aku baik-baik saja. Nona Tianran, kan? Kenapa sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat? Mu Tianhe sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum meminta maaf kepada Tianran. Nona Tianran, ada yang ingin saya katakan kepada Muyu. Mohon tunggu sebentar. Lalu dia dengan cepat menarik Muyu ke samping dan berjalan menjauh dari Tianran. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, Muyu, aku mendengar tentang apa yang terjadi di kota Cunan beberapa waktu lalu. Semua orang mengatakan bahwa gadis surgawi dari Sekte Debu Merah jatuh cinta padamu dan membantumu melarikan diri. Aku ingat bahwa dia juga dipanggil Tianran. Apa yang terjadi? Mu Zexing juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Muyu, apakah ini Tianran gadis lain yang kamu ceritakan padaku terakhir kali? Muyu merasa segalanya menjadi berantakan. Raja Iblis Keraputi tanpa malu-malu datang ke rumahnya dan memanggilnya mertua. Sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskan masalah Tianran kepada keluarganya? Muyu diam-diam melirik Tianran, yang masih tersenyum tidak jauh dari situ. Dia juga takut dan langsung berkata, Ya, Tianran memang gadis surgawi dari Sekte Debu Merah. Ah, dia benar-benar gadis surgawi dari Sekte Debu Merah, salah satu dari delapan sekte. Bagaimana dia bisa menjadi kakak mudamu? Mu Tianhe bertanya dengan bingung. Entah itu gadis surgawi dari Sekte Debu Merah atau murid dewa sejati, bagi Mu Tianhe, kepala keluarga kecil di kota Clearwater, keduanya adalah gunung besar. Dia tidak berani mengabaikannya. Muyu memikirkannya, masalah ini pada akhirnya harus diberitahukan. Karena dia sudah memperlakukan Tianran sebagai miliknya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata, Kakek, ayah, Tianran adalah putri guruku. Guruku dan gadis surgawi dari Sekte Debu Merah telah melahirkan Tianran. Tianran dibesarkan di Sekte Debu Merah, namun dia bukan lagi anggota dari Sekte Debu Merah. Dia telah mengakui leluhurnya dan merupakan anggota dari Sekte Debu Jatuh. Apa, Tianran adalah? Mu Tianhe dan Mu Zexing sama-sama terkejut. Mu Tianhe sangat terkejut hingga dia tidak pulih dalam waktu yang lama. Putri Tuanmu, bukankah itu putri dewa sejati? Ya Tuhan, apakah ini benar? Lagipula, Tianran dan aku sedang jatuh cinta. Ini benar, kata Mu Yu dengan pasti. Wajahmu Tianhe berkedut, dan janggutnya hampir berdiri. Dia buru-buru bertanya, Kamu menyukai putri dewa sejati? Lalu bagaimana dengan putri Tuan Bai? Tuan Bai telah banyak membantu keluarga mu kami. Meskipun statusnya biasa-biasa saja dan jauh dari dewa sejati, dia tetap membantu keluarga mu kami. Kita harus tahu bahwa beberapa waktu lalu, dia dan Tuan Bai telah bertukar wawasan dan saling memanggil saudara. Sekarang Mu Yu telah membawa kembali seorang wanita muda yang lebih terhormat. Ini tidak baik. Suai kecil tertawa di sampingnya. Status monyet tua berbulu itu tidak biasa. Tahukah kamu siapa dia? Siapa? Mu Tianhe bertanya tanpa sadar. Mu Yu memikirkannya dan memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Lagipula, tidak ada yang perlu disembunyikan sekarang. Tuan Bai adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Besar, Raja Iblis Keraputi. Kiao Suai berasal dari ras iblis, kata Mu Yu lembut. Hah, Tuan Bai adalah, apakah, Raja Iblis? Mu Tianhe menarik napas dingin. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia mungkin tidak percaya jika orang lain mengatakannya, tapi ketika Mu Yu mengatakannya, dia terkejut. Dibandingkan dia, Mu Zexing jauh lebih tenang. Dia sudah menebak siapa Tuan Bai, tapi dia belum menebak siapa Tian Ran. Mu Tianhe tampak sangat gugup. Dahinya berkeringat, dan dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Apakah itu berarti aku bersama Raja Iblis beberapa waktu lalu? Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Saat itu, Raja Iblis Keraputi tinggal di rumahmu untuk melindungi mereka. Mu Tianhe sama sekali tidak menyadari identitas Raja Iblis Keraputi. Keduanya mengobrol bahagia setiap hari, saling memanggil mertua. Raja Iblis Keraputi juga seorang pria periang yang tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia mengobrol dengan Mu Tianhe dengan gembira. Sekarang Mu Tianhe memikirkannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah memanggil monster tua Keraputi, yang telah hidup selama ribuan tahun, saudara. Dia pasti memakan isi perut macan tutul. Untung saja aku tidak mengatakan apapun yang menyinggung Raja Iblis Keraputi. Jika aku melakukannya, menyinggung Raja Iblis akan sangat menakutkan. Mu Tianhe memikirkannya, dan dia yakin dia sangat sopan. Dia hanya bisa menyalahkan teman-teman Mu Yu karena begitu kuat. Dia berkata, Mu Yu, lain kali, kamu harus memberitahuku lebih banyak tentang orang-orang yang berteman denganmu. Dengan begitu, aku bisa sedikit santai. Jangan mengabaikan orang penting manapun. Kamu akan terbiasa. Mu Yu bukan orang normal. Teman-temannya bukan orang biasa. Ayah, kamu seharusnya memikirkan hal ini. Aku sudah memberitahumu sejak lama, tapi kamu tidak peduli, katamu Zexing. Aku terlalu berpikiran sempit, Mu Tianhe menggelengkan kepalanya. Mu Tianhe menggelengkan kepalanya. Dia samar-samar tahu apa yang telah dilakukan Mu Yu di dunia budidaya di masa lalu. Terakhir kali, alkemis tingkat lima dari sekte Kualipil, Kailai, memperlakukannya dengan sangat hormat, yang membuatnya merasa tersanjung. Belum lagi seluruh sekte Arai adalah milik Mu Yu. Majikannya sudah akrab dengan Dewa Sejati dan Raja Racun, Deadwood Evergreen. Pada akhirnya, dia bahkan diam-diam mengundang Monster King Tua ke Mu Residence sebagai tamu. Mu Tianhe hanyalah kepala sebuah keluarga kecil. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Sejati dari Tiga Benua dan Raja Iblis Keraputi? Dia ingat wajah marah Raja Iblis Keraputi ketika dia berbicara tentang Mu Yu sebelum dia pergi. Dia berkata dengan gelisah, Tuan Bai, Raja Iblis Keraputi berkata dia akan menyelesaikan masalah dengan Mu sebelum dia pergi. Kamu telah menyinggung Raja Iblis. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yu berkata tanpa daya, Jangan khawatir, kakek. Raja Iblis Keraputi tidak bermaksud jahat pada kita. Kamu tidak perlu khawatir. Dia selalu seperti itu. Aku sudah mendengar begitu banyak ancaman. Aku akan menjelaskannya padanya lain kali. Itu benar. Tapi saat aku memikirkan calon mertuamu adalah Dewa Sejati dan Raja Iblis, aku benar-benar. Mu Tianhe masih ketakutan. Raja Iblis Keraputi bukanlah orang yang paling membuatnya takut. Dia rukun dengan Raja Iblis Keraputi. Dewa Sejati adalah eksistensi yang dihormati oleh semua orang. Mu Tianhe hanyalah seorang penggarap keluar tubuh yang tidak berarti. Bagaimana dia berani menjalin hubungan dengan orang-orang seperti itu? Mu Zexing berkata, Ayah, Mu Yu menjanjikan. Ayah seharusnya senang karena Putri Dewa Sejati dan Putri Raja Iblis jatuh cinta padanya. Tidak peduli siapa mereka, yang penting adalah Mu Yu dan kedua gadis itu menyukai satu sama lain. Ya, ya, aku bilang aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Tapi gadis yang kamu suka bukan orang biasa. Mu Tianhe melirik Tianran dan melihatnya tersenyum padanya dari jauh. Mu Tianhe buru-buru membalas senyumannya dengan kagum. Kemudian, dia mendekat ke telinga Mu Yu dan berbisik. Mu Yu, beritahu kakek, bagaimana kamu akan menghadapi kedua gadis ini? Lagipula, kedua gadis ini tidak bisa dianggap enteng. Ayah mereka terlalu kuat. Itu normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri dan selir, tetapi masalahnya adalah siapa istri dan siapa selirnya. Akankah Dewa Sejati dan Raja Iblis setuju membiarkan Putri mereka dinikahkan sebagai selir? Mu Yu menyentuh dahinya. Kakek, masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Jangan pikirkan itu dulu, oke? Mu Yu telah menghindari pertanyaan ini, tetapi Mu Tianhe selalu memikirkannya lebih dari dirinya. Dia akan menyeberangi jembatan itu ketika dia sampai di sana. Dia sedang berpikir untuk mendiskusikannya nanti. Mu Zexing juga berkata, Ayah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Mu Yu. Mu Yu tahu apa yang dia lakukan. Mu Tianhe masih khawatir. Kalau begitu aku akan merasa tidak nyaman saat melihat cucuku di masa depan. Selalu ada penghalang di hatiku. Tian Ran menghampiri dan berkata dengan riang, Kakek, kamu adalah kakek Mu Yu. Aku bersama Mu Yu, jadi kamu adalah kakekku. Jangan khawatir. Mu Tianhe terkejut. Dia tidak menyangka Tian Ran akan datang. Dia dengan cepat tersenyum meminta maaf. Nona Tian Ran, aku khawatir aku tidak bisa menerimamu memanggilku kakek. Kamu adalah putri Dewa Sejati, dan Dewa Sejati jauh lebih tua dariku. Jika kamu memanggilku kakek, umurku akan dipersingkat. Saya tidak mampu membelinya, saya tidak mampu. Mu Yu menepuk punggung Mu Tianhe dan berkata, Jangan khawatir, kakek. Tian Ran adalah salah satu dari kita. Dia mudah bergaul. Ya, kakek, jika Mu Yu menindasku di masa depan, aku akan meminta keadilan padamu. Tian Ran berkata sambil tersenyum. Mu Tianhe tertawa kecil, bukan gilirannya untuk memimpin keadilan. Namun, dia tetap menganggup dengan serius. Ya, jangan khawatir. Jika Mu Yu berani mengganggumu, aku akan melakukan keadilan untukmu. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Mu Yu, aku akan tetap memarahinya. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada kakek dulu. Saya ingin bertemu sister Kiao Suel lain kali. Tian Ran memandang Mu Yu dengan penuh arti. 1038 Mu Tianhe buru-buru berkata, Ah, Mu Yu. Kami baru saja bergabung dengan fraksi arai belum lama ini dan perlu membiasakan diri dengan lingkungan. Ayo kita lihat pemandangannya. Kalian ngobrol. Mu Tianhe dan Mu Zek Sing diam-diam keluar dari istana. Mereka tidak boleh terlibat dalam hal semacam ini. Mu Yu juga berteriak, Kakek, ayah, tunggu aku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Aku yang paling akrab dengan fraksi arai. Saya sangat akrab dengannya sehingga saya bisa pergi kemana saja. Tian Ran, bermainlah dengan sin kecil. Kalian bisa saling mengenal. Jika Anda ingin menyiapkan sesuatu, Anda bisa menyiapkannya. Dia buru-buru berlari dan dengan perasaan bersalah membawamu Tianhe dan Mu Zek Sing pergi. Dia harus berkolusi dengan mereka terlebih dahulu. Baru saja, Tian Ran lah yang ingin bersiap. Kali ini, dialah yang ingin memikirkan bagaimana mempersiapkannya. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Tian Ran hanya mendengus pelan, tapi tidak menghentikan mereka. Setelah meninggalkan istana, Mu Yu sakit kepala. Kakek, ayah, ini mendesak. Pikirkan cara untuk menjelaskannya pada Tian Ran. Mu Yu melarikan diri sekarang tentu saja merupakan tindakan yang bijaksana. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia masih berada di fraksi arai. Dia bisa melarikan diri, tapi kuil tidak bisa. Ketika dia kembali, dia masih harus menghadapi Tian Ran. Dia telah memikirkan cara mengatasi masalah ini selama ini. Dia masih mengandalkan Mu Tianhe dan Mu Zek Sing untuk membantunya. Lagi pula, dengan campur tangan Raja Iblis Keraputi yang tidak tahu malu, dia tidak bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke laut. Mu Zek Sing berkata tanpa daya, aku tidak akan mengganggu siapa yang kamu suka. Ini adalah ide ibumu. Setelah dihibur oleh Mu Yu, Mu Tianhe juga memikirkannya dengan matang. Sebaliknya, dia merasa bahwa kebersamaan Mu Yu dengan Putri Dewa Sejati dan Putri Raja Iblis Keraputi adalah suatu kebanggaan. Mu Tianhe sangat senang sampai wajahnya mekar. Dia berkata sambil tersenyum gembira, Tentu saja, aku ingin menikahi mereka berdua dan membawa keluarga Mu kita ke tingkat yang lebih tinggi. Biarkan aku menggendong beberapa cicit dan melahirkan beberapa Mu Yu kecil. Mu Yu juga tidak berdaya dengan pikiran Mu Tianhe. Kecil kemungkinannya dia bisa memiliki seorang cucu. Sekarang, dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Tian Ran. Tian Ran tidak akan marah. Mu Yu berpikir begitu. Xiao Sui menganggup dan berkata tanpa perasaan, Tian Ran paling banyak akan menekanmu ke dinding lagi, lalu kamu bisa bertingkah seperti huligan dan memeluknya serta menciumnya. Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan ini, jadi bukan kesepakatan besar. Mu Yu tertawa. Mengapa Xiao Sui membuat hal yang begitu harmonis terdengar begitu buruk? Mu Tianhe memikirkan sesuatu dan berkata dengan rasa bersalah, Oh benar, Mu Yu, aku mendengar dari Mu Hao bahwa Tuan Tua yang membesarkanmu juga berada di Sekte Arai. Kamu tahu itu salahku, jadi aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Titik. Tetapi saya mendengar bahwa Tuan Tua itu memiliki identitas khusus, jadi saya ingin menunggu Anda kembali sebelum mencarinya. Dengan cara ini, tidak akan terlalu mendadak. Tapi berkat dia, aku sangat menyesalinya. Mu Yu tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Dia menyayangi orang-orang yang sudah dia kenal, termasuk Kepala Desa Butua. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, biarlah masa lalu berlalu. Aku juga harus pergi ke Arai Hall, agar kalian bisa saling mengenal. Dia kemudian membawa Mu Tianhe dan Mu Zexing ke Arai Hall. Kepala Desa Butua memiliki identitas penting, jadi dia tinggal di Aula Arai jika terjadi kecelakaan. Ketika mereka tiba di Arai Hall, Su Ge Xiao Sheng belum kembali. Kepala Desa Butua sedang mengobrol dengan Mu Hao. Mu Hao biasanya berkultivasi di Arai Hall, dan sekarang dia sudah berada di Naschen Seoul Stage. Karena Mu Yu dibesarkan oleh Kepala Desa Butua, Mu Hao yang memuja Mu Yu sering mengganggu Kepala Desa Butua untuk menanyakan masa lalu Mu Yu, sehingga memberinya motivasi untuk berkultivasi. Ketika Kepala Desa Butua berbicara tentang perbuatan Mu Yu, dia tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia berbicara selama 10 hari 10 malam. Dalam benaknya, dia bisa memikirkan segala macam cerita aneh dan kemudian mengubah karakter utama menjadi Mu Yu. Dia membunuh segala jenis setan dan setan untuk menegakkan keadilan. Ketika dia bertemu orang jahat, dia akan melawan mereka dan tidak pernah kalah. Ketika Mu Yu masuk, Kepala Desa Butua sedang menceritakan kepada Mu Hao tentang kisah heroik Mu Yu yang membunuh naga banjir dengan anggur hangat. Suara itu begitu berapi-api sehingga membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di sana. Bahkan Mutian He dan Mu Zek Sing mau tidak mau berhenti untuk mendengarkan. Saat Mu Yu hendak berbicara, Mutian He buru-buru berkata, Tunggu, ayo selesaikan ceritanya. Mu Yu merasa malu. Apa yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah Mu Yu masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya penuh kerinduan, dan dia sangat tertarik dengan cerita Kepala Desa Butua. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bagaimana Mu Yu melewati enam persidangan dan membunuh tujuh jenderal. Omong-omong, Kepala Desa Butua menyelesaikan satu cerita dan bersiap untuk cerita berikutnya. Namun, Mutian He dan Mu Zek Sing masih ingin mendengar lebih banyak. Kakek Kepala Desa, sudah cukup. Bisakah kita berhenti dengan dongeng itu? Mu Yu menyelapi datau Kepala Desa Butua. Cerita ini terlalu jahat, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Mu Yu, kamu kembali. Aku memberitahu adikmu tentang perbuatanmu yang mulia. Kepala Desa Butua berdiri dari kursinya dengan gembira. Ini, ini, Kakek Kepala Desa, pria sejati tidak akan menyombongkan pencapaiannya di masa lalu. Kamu tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang rendah hati, jadi jangan membicarakan cerita-cerita kecil ini. Mu Yu tahu bahwa cerita Kepala Desa Butua bisa menipu anak berusia tiga tahun, tetapi tidak bagi para petani. Ia takut hal itu akan mempengaruhi citranya di mata keluarganya. Namun, Mu Hao bertanya dengan takjub, Saudaraku, apakah kamu benar-benar pergi ke Ras Iblis sendirian? Pedang surgawi sangat marah sehingga menembus awan dan membunuh naga banjir di tahap melewati kesengsaraan dengan aura pedangnya. Kamu membantu Ras Iblis menyingkirkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian pada Ras Iblis. Mu Yu tertegun sejenak. Ah, itu tidak benar. Cerita versi Kepala Desa nampaknya jauh lebih realistis dibandingkan cerita konyol anak-anak tentang tiga makhluk halus ayam putih. Dia berkata dengan ragu, Menurutku begitu. Xiao Shui menyela dengan santai, Apa maksudmu dengan, mungkin? Biarku beritahu, itu benar. Pada saat itu, Mu Yu dan aku masing-masing memiliki pedang dan bertarung melawan empat pemimpin Ras Iblis bersama-sama. Kami tidak takut menghadapi bahaya dan membunuh dua pemimpin Ras Naga secara berurutan. Akulah yang memimpin Mu Yu untuk membebaskan seluruh Ras Iblis. Ayo, saya akan memberitahu Anda detailnya. Kemudian si penipu kecil itu menarik Mu Hao ke samping dan melanjutkan pidatonya. Si pemalsu kecil telah mempelajari ajaran sebenarnya dari si pemalsu tua. Dia penuh percaya diri dan momentumnya sama sekali tidak kalah dengan si penipu tua itu. Mu Yu ingat bahwa dia telah membawa keluarganya ke sini, jadi dia berkata kepada Kepala Desa Butua, Kakek Kepala Desa, Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Mereka adalah keluarga saya. Mu Tianhe dan Mu Zexing sedang mendengarkan cerita Xiaoshuai. Mendengar perkataan Mu Yu, mereka segera menyapa Kepala Desa Butua dengan sopan dan saling mengenal. Tuan Butua, terima kasih telah menjaga Mu Yu selama bertahun-tahun. Itu adalah kelalaian kami dalam tugas, dan kami membuat kesalahan besar. Terima kasih banyak, Mu Tianhe dengan tulus membungkuh. Kepala Desa Butua melambaikan tangannya dan berkata, Tidak masalah. Kami semua senang melihat Mu Yu sukses. Dia anak yang baik. Jika bukan karena kesalahanmu, aku tidak akan mengenal Mu Yu. Mu Tianhe tersenyum canggung. Itu selalu menjadi rintangan di hatinya karena dia menyebabkan Mu Yu menjalani kehidupan yang mengembara. Dia tidak menyangka Kepala Desa Butua akan membiarkannya begitu saja. Kepala Desa Butua juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah di saat-saat bahagia. Dia segera tersenyum dan berkata, Maksudku adalah Mu Yu sangat merindukan keluarganya ketika dia masih muda. Sekarang dia telah menemukan mereka, wajar saja jika dia telah memenuhi keinginannya. Sekarang kita semua harus mengandalkan perlindungan Mu Yu. Semuanya tergantung keinginan Mu Yu. Pak Tua benar. Mu Tianhe membungkuh. Mu Zexing juga sangat berterima kasih kepada Kepala Desa Butua. Putranya dibesarkan oleh orang lain dan dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Mu Zexing memikirkan cerita Mu Yu dan berkata sambil tersenyum, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Mu Yu di luar. Pak Tua, Anda lebih tahu dari kami. Sepertinya kami telah mengabaikan tugas kami. Tidak sama sekali, aku melihat Mu Yu tumbuh dewasa. Saat dia masih muda, dia akan bersembunyi di pelukanku saat ada guntur. Saat dia besar nanti, aku masih membutuhkan perlindungannya. Jika kamu ingin tahu apa yang dilakukan Mu Yu sebelumnya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Saya akan memberitahu Anda, kata Kepala Desa Butua Riang. Kakek Kepala Desa, tunggu sebentar. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Mu Yu dengan cepat menghentikan Kepala Desa Butua untuk melebih-lebihkan. Dia tidak ingin dia membuka penyamarannya. Akan lebih buruk lagi jika dia mencoba menjelaskan. Mu Tianhe dan Mu Zexing tersenyum dan berkata, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Saya akan bertanya pada Hao kecil. Sepertinya dia sudah banyak mendengar. Mu Tianhe dan Mu Zexing tersenyum dan mengusir Mu Hao. Mu Yu bertanya tanpa daya, Kakek Kepala Desa, cerita yang kamu ceritakan pada Mu Hao barusan sepertinya telah berubah. Kepala Desa Butua berkata dengan bangga, Tentu saja. Saya setengah seorang kultifator sekarang. Tentu saja ceritanya harus mengikuti perkembangan saman. Saya telah merevisi versi pertama, Legenda Mu Yu, dan melakukan beberapa penghapusan dan tambahan. Itu semua berkat Guru Lu. Dia memberitahuku secara rincin bagaimana kamu membantu fraksi Arai mengalahkan Grandmaster Jimat dan menjadi pemimpin sekolah Jimat Arai. Dia memberitahuku secara rincin bagaimana kamu ditipu oleh gerbang bintang dan bagaimana caranya kamu menyelamatkan Tuan Lu dari zombie. Dalam pertempuran dengan si Kong Ki Wen, kamu membunuh pembunuh bayangan Ming Ming. Kamu bahkan pergi ke Ras Iblis dan membunuh beberapa naga. Kali ini kamu keluar dan menghancurkan tiga dari delapan gerbang dan beritahu Desa Kakek semua detailnya sehingga aku bisa menuliskannya. Kepala Desa Butua menjabat sebuah buku baru di tangannya dan terkekeh. Setiap kali Kakek Kepala Desa menulis buku untuk Mu Yu, Mu Yu merasa bersalah karena toko utama cerita itu hendak terbang ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari. Dia buru-buru mengambil buku itu dan memeriksanya sendiri. Buku itu sederhana dan elegan. Sampulnya berwarna coklat dan terbuat dari kulit binatang iblis tingkat ke-7, harimau berwajah putih. Tidak ada kultifator di bawah tahap body fusion yang dapat meninggalkan bekas di sampulnya. Saat ini, tulisan, legenda Mu Yu, ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan. Itu adalah tulisan tangan Kepala Desa Butua. Itu sangat tampan dan riang. Sekilas Mu Yu bisa mengenalinya. Dia membuka buku itu. Itu ditulis dengan sangat baik. Pendahuluan di halaman depan berbunyi. Buku ini ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Lu. Dia memberikan informasi langsung tentang Mu Yu dan memberikan kontribusi besar dalam mempublikasikan pencapaian besar Mu Yu. Wajah Mu Yu memerah lagi. Mengapa dia merasa sangat malu? Setelah membalik-balik beberapa bab, Mu Yu bahkan lebih tercengang. Buku ini sebenarnya bersampul keras dengan ilustrasi. Ilustrasi itu diukir dengan formasi. Selama seseorang menyentuhnya dengan ringan, itu akan membawa orang ke dalam ilusi. Mu Yu mengklik ilustrasi, naga banjir pembunuh anggur hangat. Dia secara pribadi melihat sosoknya yang mengesankan membunuh naga banjir mang besar dengan pedang. Energi pedang tidak dapat dihentikan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung digulingkan dan lautan pun terbalik. Ilusi itu begitu jelas sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Wow, bahkan Mu Yu sendiri mempercayainya. Bagaimana itu? Guru lu dan saya menulis versi baru, legenda Mu Yu, ketika kami senggang. Kami belum menyelesaikannya, baru setengahnya. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah edisi terbatas. Ada terlalu banyak ilustrasi ilusi. Guru lu secara pribadi menulisnya, jadi tidak mungkin untuk menerbitkannya secara massal. Kata kepala desa Butua dengan bangga. Dia sangat puas dengan buku baru yang ditulisnya. 1039. Formasi ilusi tingkat tinggi seperti itu pasti berasal dari tangan guru lu. Dia tidak mengira tuan lu dan kepala desa Butua akan memikirkan hal aneh seperti itu setelah dia pergi beberapa saat. Tuan lu kebetulan masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum, Mu Yu, kepala desa Butua selalu ingin menulis buku, jadi dia memintaku membuat beberapa formasi ilusi. Aku menggunakan teknik jimat-jimat Grandmaster sebagai referensi dan mengukir formasi ilusi pada kertas jimat tingkat tertinggi. Lalu saya mengikatnya, bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja tidak apa-apa. Versi sebelumnya dari Legenda Pahlawan Mu Yu adalah versi Fana. Terbang berkeliling dengan pedang terbang sudah cukup untuk menakuti sekelompok bocah nakal. Namun kali ini, kepala desa Butua mengubah cerita Legenda Pahlawan Mu Yu. Itu sudah merupakan versi budidaya. Pertarungan adalah campuran pedangki dan teknik formasi. Senjata ajaib berterbangan kemana-mana, dan bahkan para pembudidaya pun harus mempercayainya. Tapi kenapa Mu Yu masih merasa sedikit malu di hatinya? Lu tua, apakah kamu menggambar ilusi tentangku? Suai kecil mendengar bahwa Legenda Pahlawan Mu Yu diperbarui lagi dan berlari dengan penuh semangat. Dia meraih tangan Tuan Lu dan bertanya dengan polos. Dia selalu ingin kepala desa Butua menulis Legenda Kepahlawanan Suai Kecil dalam menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Tetapi kepala desa Butua mengatakan bahwa lebih baik menulis cerita Suai Kecil dalam Legenda Pahlawan Mu Yu. Sekarang guru Lu membantu menggambar ilustrasinya, dia pasti tidak akan puas. Tuan Lu tersenyum dan mengangguk. Ya, tentu saja. Saya bahkan memasukkan insiden zombie di istana pasir elang. Tapi sebagian besar hanya imajinasi saya. Jika Anda tidak puas dengan ilusi itu, saya bisa mengubahnya. Itu bagus. Kami mengandalkan plans VS zombies terakhir kali. Kami bertarung melawan makhluk yang tampak seperti babi dan kuda di bawah tanah. Tunggu, aku juga ingin melihatnya. Siausui melayang di samping Mu Yu dengan puas, tangan kecilnya terus-menerus menunjuk pada ilustrasi susunan ilusi. Dalam beberapa hari terakhir, Mu Yu dan Zuge Xiaosheng telah meninggalkan fraksi Arai untuk menghancurkan gerbang bintang dan gerbang neraka. Tuan Lu dan Kepala Desa Butua telah duduk di Aula Arai, menganalisis situasi di dunia budidaya dan membuat tanggapan yang tepat. Namun di waktu luangnya, Kepala Desa Butua tidak bisa duduk diam dan menulis buku bersama Tuan Lu. Yang satu membuat cerita, yang satu lagi menggambar ilustrasi. Pembagian kerja jelas, dan versi 2.0 dari, Legenda Pahlawan Mu Yu, tidak ada bandingannya dan tak terkalahkan. Mu Yu mengembalikan buku setengah jadi itu kepada Kepala Butua. Dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Tidak peduli seberapa besar keberatannya, dia tidak bisa menghentikan Kepala Butua untuk menulis, Legenda Dunia Berani Mu Yu versi 2.0. Karena Ketua Butua suka melebih-lebihkan, dia tidak keberatan. Momomomong, senang rasanya ada seseorang yang menulis biografi untuknya. Mu Yu, kamu kembali pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan berdiskusi denganmu tentang masa depan dunia budidaya. Kepala Desa Butua kini bersemangat karena situasi di dunia budidaya kini berjalan sesuai harapannya. Awalnya, dia hanya dengan santai menebak-nebak arah dunia budidaya menurut idenya sendiri, namun dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang dengan tertib seperti yang dia katakan. Sekarang, karena kehancuran sekte debu merah, gerbang bintang, dan gerbang raka, dunia budidaya sekali lagi berada dalam kekacauan. Dengan bimbingannya, seluruh fraksi aray sekarang mendengarkan perintah Ketua Butua. Ketua Butua mengirim orang-orang dari fraksi aray untuk menyebarkan segala macam berita dari waktu ke waktu. Sekarang, segala macam rumor menyebar di dunia budidaya. Muyu, tahukah kamu apa yang sedang dibicarakan dunia budidaya sekarang? Kepala Butua memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia sekarang semakin yakin dengan prediksinya tentang situasi tersebut. Siaosuai melompat ke pelukan Kepala Butua, menarik janggutnya, dan mendesak, orang tua palsu, jangan membuatku tegang. Katakan padaku secepatnya. Kepala Butua mencubit wajah kecil Siaosuai dan berkata dengan riang, anak kecil, kenapa kamu terburu-buru. Saat kamu keluar kali ini, kamu menghancurkan Sekte Debu Merah, Gerbang Bintang, dan Gerbang Raka, terutama Gerbang Raka dan Sekte Debu Merah. Kedua Sekte ini hancur total. Para kultifator mandiri tersebut awalnya menaruh harapan mereka pada delapan gerbang, namun kini dunia budidaya menyebarkan berita bahwa Gerbang Bintang dan Gerbang Raka mengalami konflik internal. Sekte Debu Merah berdiri di sisi Gerbang Bintang. Pada akhirnya, Gerbang Raka menghancurkan Sekte Debu Merah dan Gerbang Bintang, dan Gerbang Raka juga dihancurkan. Tidak hanya itu, ada beberapa berita lainnya, seperti Sekte Hidup dan Mati juga ikut serta dalam masalah ini, Sekte Kaisar Bumi dan Sekte Roh yang mendalam berselisih karena Yumon, dan Sekte Giok pergi ke Gerbang Raka untuk membalaskan Dendam Sekte Debu Merah. Orang tua yang palsu, mengapa rumor ini dilebih-lebihkan? Bukankah Sekte lain akan membantah rumor tersebut? Siaosuai bertanya dengan bingung. Kepala Desa Butua berkata dengan misterius, anak kecil, apakah kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu masih belum cukup pandai membodohi orang? Siaosuai mengerutkan bibirnya. Dia tahu cara berbicara omong kosong, tapi dia tidak tahu cara membuat jebakan. Muyu tertawa, bagaimanapun, tujuan awal kami adalah untuk membangkitkan dunia budidaya. Ketika delapan gerbang tidak dalam masalah, sulit bagi orang untuk mempercayai rumor. Tapi sekarang tiga dari delapan gerbang dihancurkan, kebanyakan orang tidak tahu keseluruhan ceritanya. Ditambah lagi, ancaman Yumon, jadi sekarang semua orang mendengarkan angin dan hujan. Rumor acak apapun sudah cukup untuk mengganggu hati orang dan menimbulkan keributan bahkan jika lima sekte lainnya ingin mengklarifikasi itu, itu tidak lagi persuasif. Semua orang akan berpikir bahwa lima sekte lainnya berusaha menutupinya. Kalau tidak, bagaimana taktik psikologis digunakan untuk menang secara tiba-tiba? Kepala desa butua dengan gembira mengambil teko dan meminum seteguk teh, Muyu benar. Gerbang delapan bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, dan para penggarap diri mulai meragukan kemampuan kepemimpinan mereka. Mereka sekarang mengerti pentingnya suan dewa. Kepala desa butua dengan penuh semangat memberitahu mereka tentang kejadian terkini di dunia budidaya. Setelah gerbang debu merah, gerbang ngeraka, dan gerbang bintang dihancurkan, kepala desa butua mengirim orang ke setiap kota sebagai benteng untuk menyebarkan berita bahwa hanya sembilan dewa suan yang dapat menyelamatkan dunia budidaya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran antara dewa suan didorong ke puncak. Inilah hasil yang diinginkan Muyu. Meskipun ada beberapa kecelakaan ketika mereka menghancurkan gerbang ngeraka dan gerbang bintang, mereka masih berhasil mencapai rencana tersebut tanpa ada kecelakaan. Istana tiga kali lipat tidak berani menunjukkan wajah mereka, dan gerbang delapan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, kita hanya perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan kita dapat dengan mudah mengambil inisiatif. Maka kita harus memikirkan cara untuk mengumpulkan semua dewa ekstrim ke prasasti abadi ekstrim. Muyu mengangguk. Kepala desa butua mengelus jenggotnya dan bertanya, Muyu, apa yang ingin kamu lakukan? Muyu berpikir sejenak dan berkata, karena beberapa keraguan, istana tiga kali lipat tidak dapat memastikan waktu prasasti abadi ekstrim. Kemudian kami akan mengonfirmasinya. Kami akan melepaskan persyaratan untuk membuka prasasti abadi ekstrim. Selama kita bisa mengumpulkan dua per tiga dari dewa ekstrim ke prasasti abadi ekstrim, itu akan cukup untuk memulai pemilihan sembilan dewasuan. Pertama-tama kami akan memastikan waktu pertemuannya, dan kemudian tiba waktunya bagi sekolah Pilkauldron untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pilkauldron School telah menderita kerugian yang sangat besar, bagaimana mereka masih bisa menunjukkan kekuatan mereka? Xiao Suai bertanya. Muyu tersenyum, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dialami sekolah Kuali Pil, mereka tetaplah alkemis. Pil level tujuh sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Selama mereka menggunakan pil level tujuh sebagai petunjuk dan merilis berita, itu akan menyebabkan keributan besar apakah mereka dewa ekstrim atau bukan. Para kultifator mandiri juga akan menyebarkan berita tersebut ke dewa ekstrim lainnya. Jika mereka bisa mendapatkan pil level tujuh, itu akan jauh lebih berharga daripada harta ajaib yang disediakan oleh delapan gerbang. Xiao Suai bertanya lagi, lalu kapan pertemuannya akan diadakan. Kepala desa butua berkata tanpa ragu-ragu, tanggal delapan Oktober. Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tanggal delapan Oktober? Apakah ada arti khusus pada hari itu? Tidak, aku hanya memutuskannya secara acak. Siapa bilang tanggal itu harus punya arti khusus? Kepala desa butua tertawa. Muyu tahu bahwa kepala desa butua tidak secara acak menentukan tanggalnya. Kepala desa butua dapat melihat dengan jelas seluruh situasi. Dia fokus pada banyak faktor, termasuk waktu terbaik untuk menyebarkan berita, berapa lama waktu yang dibutuhkan para kultifator untuk beradaptasi dengan situasi, dan juga waktu reaksi istana tiga kali lipat. Semuanya ada dalam pikiran kepala desa butua. Tanggal delapan Oktober, artinya masih ada dua bulan lagi. Muyu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kakek kepala desa, kali ini, ahli kesengsaraan lapisan ke sembilan dari gerbang kehidupan dan kematian ada di sekte arai kami. Berapa banyak informasi yang Anda temukan tentang gerbang kehidupan dan kematian? Dia memberitahu kepala desa butua tentang Jiang Yu secara detail. Jika memungkinkan, dia perlu meminjam kekuatan Jiang Yu untuk menghadapi gerbang kehidupan dan kematian. Kepala desa butua mengelus jenggotnya dan merenung sejenak sebelum berkata, gerbang kehidupan dan kematian sama anehnya dengan gerbang neraka. Mereka berdua punya anak kembar, jadi mereka pasti punya laut mayat kembar atau laut jiwa kembar. Kali ini, gerbang neraka dimusnahkan karena hancurnya laut mayat kembar. Setelah orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian mengetahui hal ini, mereka pasti akan meningkatkan perlindungan laut mayat kembar atau laut jiwa kembar mereka. Saya khawatir tidak mudah untuk memusnahkan gerbang kehidupan dan kematian. Mu Yu mau tidak mau mengakui bahwa kepala desa butua telah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tidak realistis menggunakan metode yang sama dua kali. Kali ini, istana tiga kali lipat mungkin sedang menunggu Mu Yu dan Jiang Yu di gerbang kehidupan dan kematian. Meskipun keduanya sangat kuat bersama-sama, istana tiga kali lipat pasti akan mengirimkan ahli grid ascension kali ini. Para ahli grid ascension memiliki kemampuan domen dan jauh dari apa yang bisa ditangani oleh para ahli kesengsaraan. Benar, aku juga menemukan tempat yang aneh. Kepala desa butua memindahkan petanya. Peta ini diukir dengan sebuah arai. Tidak peduli apakah itu gunung atau sungai, semuanya sangat realistis. Bahkan sebatang pohon di gunung pun bisa berguncang. Peta ini menggunakan susunan ilusi untuk menggambarkan keseluruhan tampilan benua tiga kali lipat. Dimanakah kota-kota dan sebaran delapan gerbangnya? Semuanya ada di sana. Itu adalah harta karun yang diturunkan dari sekte formasi sejak lama. Tangan kepala desa butua menyapu peta dan peta itu dengan cepat menyusut. Jarinya menunjuk ke tempat tertentu beberapa kali dan beberapa tanda muncul di peta. Hubungkan titik-titik merah ini. Apa yang kamu temukan? Siaosuai menoleh dan berteriak. Aku tahu, jika digabungkan, itu terlihat seperti kue biji wijen yang besar. Muyu mengetuk kepala Siaosuai dan mengamati peta dengan cermat. Dia berkata dengan takjub, ini adalah arai delapan trikram. Kepala desa butua mengangguk. Benar, saya juga cukup terkejut. Beberapa hari yang lalu, ketika saya memikirkan tentang tangga menuju surga di aula formasi, saya secara tidak sengaja menyimpulkan arai delapan trikram ke dalam peta. Saya menemukan bahwa susunan beberapa tempat di benua tiga kali lipat sangat aneh. Selain itu, ada beberapa tempat yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Saya mencoba menghubungkannya dan saya merasa bahwa susunan tempat-tempat ini dalam susunan delapan trikram bukanlah sebuah kebetulan. 1040. Kepala desa butua menunjuk ke titik paling tengah dari tiga benua. Ini adalah lokasi dari Extreme Immortal Stele, yang juga merupakan pusat dari tiga benua. Sekte formasi dan sekte pil cauldron terletak di kedua sisi dari Extreme Immortal Stele, yang jaraknya puluhan ribu mil. Namun, bukankah menurut Anda lokasi sekte pil cauldron dan sekte formasi seperti mata Teji yinyang? Muyu berkata, itu benar, tapi mengapa kamu begitu yakin dengan delapan titik merah ini? Kepala desa butua berkata, saya menggambarnya berdasarkan jarak relatif dari delapan trigram, dengan sekte formasi dan sekte kuali pil sebagai pusatnya. Ini hanya tebakan saya. Lihat, titik ini berada di pegunungan Moyun di sebelah timur kita, titik ini berada di gerbang Raka di sebelah utara, titik ini berada di rawa besar Ras Iblis di sebelah barat, titik ini berada di taman Fifty Mile di selatan, dan lembah dengan pepohonan layu. Tempat ini seharusnya mengarah ke laut, tapi saya tidak begitu yakin. Saya merasa tempat-tempat ini tidak sederhana, tetapi saya tidak tahu di mana yang aneh. Sejak Anda pernah ke sana sebelumnya, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Muyu merenung untuk waktu yang lama. Dia mengambil peta formasi dan terus memperbesar medan pegunungan Moyun. Lalu, dia melihat titik merah itu. Jika dia memperbesarnya, lokasi tepatnya adalah Cautik Burial Fali. Dia kemudian memperbesar medan Ras Iblis di barat, dan tiba-tiba teringat bahwa untuk menyeberangi rawa besar dan memasuki dinasti Naga Azure, seseorang harus melewati lembah keretakan yang besar. Azure Dragon Monster King telah menyiapkan mantra yang mencegah seseorang terbang di atas lembah keretakan. Saat itu, Kyausuelah yang membimbing Muyu tentang cara menyeberangi jembatan transparan di atas lembah keretakan. Pada saat itu, Muyu bahkan mengatakan bahwa lembah keretakan ini tampak sedikit mirip dengan lembah pemakaman Cautik. Di dasar lembah pemakaman Cautik terdapat celah dunia, dan orang dapat dengan jelas melihat penghalang spasial yang telah disegel oleh Tuan Muyu. Setelah Muyu memasuki gerbang neraka, dia turun dari lubang hantu dan melihat penghalang spasial lain yang tersegel. Itu juga diatur oleh Tuannya. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Muyu tercengang. Apa yang salah? Kepala desa Butua bertanya. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah retakan, retakan milik dunia. Tuanku telah memasang segel yang kuat. Dia melihat ke arah timur laut karena pegunungan Moyun berada di sisi timur benua, dan terdapat lautan luas di sebelah timur. Namun, dia ingat dengan jelas melihat lembah keretakan di laut. Komandan kecil, tahukah kamu bahwa kita terdampar di sebuah pulau dan dikejar oleh binatang api laut? Lalu, Kyausue membawa kita ke air terjun dan kita jatuh ke dalam jurang maut. Muyu bertanya, binatang api laut muda yang lahir di gunung berapi mengejar mereka. Binatang api laut dewasa sangat protektif terhadap anak-anaknya, jadi mereka mengejar mereka. Siausue berkedip, Oh, disitulah kami menemukan jalan suci menuju pulau iblis. Muyu menunjuk ke peta dan berkata, Jika aku tidak salah, jurang itu adalah arah timur laut dari delapan trigram ini. Jika kita masuk jauh ke bawah tanah, kemungkinan besar kita akan menemukan celah menuju dunia lain. Mungkin guru telah memasang semacam segel di sana. Jadi maksudmu ada anjing laut di lembah pohon layu dan Taman Fifty Mile di selatan. Tapi kami tidak melihatnya. Siausue bertanya. Muyu berkata, Menurut pendapatku, mungkin ada segel di bawah sungai di lembah ayah penatua, dan Taman Luyin di selatan juga bisa menjadi pintu masuk ke segel itu. Muyu sangat akrab dengan lembah itu. Dia sudah lama tinggal di sana, tapi dia belum pernah menjelajahi dasar lembah. Jika memang ada penghalang spasial dan ada sesuatu yang tersegel di sana, mungkin ayah Deadwood yang menjaganya. Ayah Muyu ada di sana. Di Taman Fifty Mile di selatan, Siae Bulaw bertanggung jawab, dan di lembah, ayahku yang bertanggung jawab. Menurutku bukan suatu kebetulan mereka ada di sini. Mungkinkah ada formasi lain di dunia ini selain penjara pengurungan abadi? Mungkinkah formasi penyegelan ini mempunyai tujuan lain? Muyu berpikir keras. Jika guru ingin melindungi tiga benua dari invasi ras alien dari dunia lain, mungkin saja dia telah membentuk beberapa formasi pelindung yang kuat. Ini juga alasan mengapa Bai Jie tidak berani mengambil tindakan secara terbuka. Sebagai penguasa tiga istana, Bai Jie sangat kuat. Jika dia ingin mengumpulkan jiwa, dia bisa membunuh orang secara diam-diam. Dia tidak perlu bermain trik. Namun, Bai Jie belum menunjukkan dirinya. Sebaliknya, dia berusaha keras untuk mendorong Yumon bertarung dengan manusia. Sekarang, reputasinya telah dirusak oleh Muyu. Kemungkinan besar dia merasa was-was. Menurut formasi delapan trigram, saya juga telah menandai beberapa tempat lain untuk Anda. Mari kita lihat. Delapan arah formasi delapan trigram adalah pegunungan Muyun, pulau terisolasi di laut, gerbang raka, lembah pohon layu, dan pintu masuk ras iblis. Tempat ini adalah hutan tandus. Berikutnya adalah taman di selatan, dan pegunungan dekat kota Penglian. Muyu telah mengunjungi enam tempat ini, baik sengaja maupun tidak. Hanya sisi hutan tandus dan Penglian Cheng yang belum dikunjungi. Jadi, apakah delapan tempat ini benar-benar seperti yang dia pikirkan? Apakah semuanya memiliki celah bawah tanah? Jika ya, apa maksud dari delapan meterai ini? Komandan kecil, terakhir kali kita pergi ke lembah kuburan masal dan gerbang raka. Apakah kamu punya kesan tentang segel di sana? Muyu bertanya. Komandan kecil duduk di kursi dan meletakkan kakinya di atas meja. Dia berpikir sejenak dan berkata, rasanya sangat familiar. Bukankah segel di sana sangat misterius? Apa menurutmu ada monster yang tersegel di setiap tempat? Misalnya Akatsuki atau iblis tua itu? Tebakan komandan kecil kemungkinan besar benar, tapi Muyu tidak bisa memastikannya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan tuannya di masa lalu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan dunia ini. Muyu dengan hati-hati memikirkan kembali adegan yang dilihatnya. Segel retakan dunia sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya, tetapi dia masih ingat garis besar formasi tersebut. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak dapat memahami formasi ini. Alasan utamanya adalah formasi yang dilihatnya bukanlah formasi lengkap. Semakin Muyu memikirkannya, semakin jernih pikirannya. Jadi inilah alasannya. Karena apakah itu formasi di dasar Mas Grave Valley atau formasi di bawah gerbang neraka, semuanya hanyalah sebagian saja. Jika dia ingin memahami sepenuhnya formasi ini, dia perlu menggabungkan kembali formasi di delapan tempat. Kalau begitu, dengan keterampilan formasi Muyu, dia akan bisa menebak apa fungsi sebenarnya dari formasi ini. Kalau begitu maksudmu kita harus pergi ke delapan tempat ini untuk mencari tahu tentang masalah ini. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengarkan penjelasan Muyu. Muyu menghitung pembentukan dua celah dunia yang dia rekam sebelumnya. Setelah merenung sejenak, ia berkata, delapan formasi ini pasti merupakan formasi kombinasi. Asalkan merupakan formasi kombinasi, maka dapat diwujudkan melalui deduksi. Namun saat ini, pembentukan kedua tempat tersebut belum dapat disimpulkan sepenuhnya. Titik, sulit untuk mengatakan bagaimana menyimpulkannya. Setidaknya, kita harus pergi ke beberapa tempat lagi. Kepala desa Butua duduk dan menatap peta itu lama sekali. Dia berkata, jika kesimpulan kita benar, maka Bai Jie juga menyadari masalah ini. Mungkinkah dia sedang menangani segel di delapan tempat ini sekarang? Muyu teringat soal pertemuan Akatsuki di pegunungan Moyun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mungkin Bai Jie juga mencari segel di celah dunia ini, tapi dia tidak menyangka segelnya akan diatur sedemikian rupa. Ini karena terakhir kali kami bertemu Akatsuki, orang-orang dari gerbang neraka menemukan Akatsuki lebih lambat dari kami. Artinya, mereka belum mengetahui lokasi pastinya. Kalau tidak, Bai Jie pasti sudah lama menyuruh orang-orang dari gerbang neraka menerima kita di sana. Dia tidak akan membiarkan kita membunuh Akatsuki terlebih dahulu. Mata kepala desa Butua berbinar. Jadi kita masih punya inisiatif. Sulit untuk mengatakannya. Bai Jie pasti berusaha sekuat tenaga untuk menemukan tempat-tempat ini. Kemungkinan besar dia menggunakan metode lain untuk menentukan tempat-tempat ini. Saya harus mencari waktu untuk pergi ke Sauteran Fifty Milligarden, kata Mu Yu. Kenapa tidak pergi ke lembah dulu? Komandan kecil bertanya. Aku pergi ke Sauteran Fifty Milligarden terutama untuk membawa Lanlinger dan yang lainnya ke Arisek. Mu Yu menjelaskan. Orang-orang dari Gunung Luocen masih tinggal di Sauteran Fifty Milligarden. Meskipun tuannya telah membentuk formasi yang kuat di halaman kecil itu, Mu Yu masih merasa tidak nyaman. Namun, Mu Yu memiliki masalah lain yang belum dia selesaikan. Apa itu? Mu Yu kecil masih memikirkan sesuatu. Kepala desa butua tahu apa yang dipikirkan Mu Yu. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Mu Yu tumbuh dewasa. Jika Mu Yu memikirkan sesuatu, itu tidak akan luput dari pandangan kepala desa butua. Siaosuai menyombongkan diri, orang tua palsu, Mu Yu telah menculik dua saudara perempuan yang cantik. Sekarang kedua saudara perempuan itu datang untuk melamar. Dia memutar otak bagaimana mencari alasan untuk menghindari mereka. Mu Yu merentangkan tangannya dan menatap komandan kecil. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Bisakah kamu menyalahkanku? Apakah terserah saya untuk memutuskan siapa yang menyukai saya? Saya beruntung. Siapapun bisa menyukaiku, oke. Komandan kecil mendengus dan berkata, Kamu hanya menikmati cahayaku, oke. Ketampananku menginfeksimu. Tidak tahu malu, Mu Yu memarahi. Kamu hampir sama. Komandan kecil memasang wajah. Mu Yu kemudian bertanya kepada kepala desa butua, Kakek kepala desa, Menurutmu bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Tian Ran? Ia menyadari bahwa ia bisa menjadi pemberani Dan tak kenal takut saat bertarung dengan musuh yang ganas, Namun saat menghadapi cinta, Ia menjadi sedikit lambat. Kiao Sue dan Tian Ran sama-sama gadis yang baik. Dia tidak ingin mengecewakan keduanya. Kepala desa butua memiringkan kepalanya Dan berkata dengan menyesal, Saya tidak punya pengalaman apapun. Komandan kecil bertanya dengan ragu, Orang tua palsu, Kamu sudah hidup begitu lama, Tapi aku belum pernah mendengar kamu menyebut seorang istri. Apakah kamu melajang sepanjang hidupmu? Kepala desa butua berkata, Huh, istriku meninggal lebih awal. Sayang sekali aku tidak punya anak. Tapi untungnya, Lumayanlah mengasuh banyak anak di desa. Belum lagi Mu Yu kecilku sangat menjanjikan. Saya puas dengan apa yang saya miliki. Mu Yu belum pernah mendengar kepala desa menyebut istrinya. Kepala desa telah hidup lebih dari seratus tahun. Dia memiliki tubuh yang abadi, Tetapi istrinya adalah orang biasa. Wajar jika dia tidak tahan dengan berlalunya waktu. Mu Yu berkata sambil tersenyum, Kakek, apakah kamu tidak berencana mencari orang lain? Anda memiliki tubuh yang abadi. Melahirkan banyak bu kecil, Bu kecil, Bu kecil. Anda akan punya cerita untuk diceritakan sepanjang hari.